Zichen mengenakan kemeja putih. Dia tampan dan matanya jernih. Dia memancarkan aura ketenangan saat dia perlahan keluar dari celah itu. Zichen. Ekspresi Chen Feng berubah saat melihat Zichen. Dia marah sekali. Suyan sialan itu, dia benar-benar gagal menyelesaikan tugasnya. Dia masih hidup. Emosi Chen Feng sama dengan Ling Yun ketika ia melihat Zhang Hao Tian. Keduanya terbakar amarah. Sang tetua agung juga terkejut saat melihat Zichen, tetapi dia segera menenangkan diri. Ketiga tetua itu menatap retakan itu dengan tenang. Dua dari tiga calon pemimpin sekte tampak marah saat mereka menatap retakan itu, menunggu orang-orang mereka muncul. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi di saat berikutnya. Setelah Zichen muncul, retakan besar itu mulai bergetar. Ruang terdistorsi sekali lagi, dan setelah beberapa nafas, retakan hitam itu menghilang. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Tidak ada lagi manusia di dalamnya. Apa? Pada saat itu, para tetua dan tiga calon pemimpin sekte terkejut. Ketika mereka masuk, ada ratusan orang, tetapi sekarang, kurang dari seratus orang yang keluar. Selain itu, tidak ada ahli sejati dari leluhur bela diri pertempuran dan leluhur bela diri nimbus yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Ada puluhan ahli yang tidak keluar. Ketiga tetua itu tidak bisa lagi tetap tenang dan mulai mengajukan pertanyaan. Itu orang-orang dari leluhur bela diri perang. Mereka membunuh semua orang. Itu Zichen. Zichen membunuh sepuluh murid sekte dalam. Melapor kepada para tetua, Lingchen memimpin orang-orang dari leluhur bela diri pertempuran untuk menjebak kami dan membunuh semua orang. Zichen dan Zhang Haotian membunuh Zheng Hua dan yang lainnya. Melapor kepada tetua agung, Zichen berkolusi dengan orang-orang dari sekte luar dan membunuh sesama muridnya. Kerumunan orang mengeluh satu demi satu. Suasana menjadi sangat kacau. Semua orang berbicara dengan penuh semangat, dan ketiga tetua tampaknya telah memahami sesuatu. Zichen bersekongkol dengan Zhang Haotian dan menggunakan rencana jahat untuk melukai sepuluh murid sekte dalam. Dia juga membunuh banyak saudara dan saudari yang tidak bersalah. Saya berharap tetua agung akan menegakkan keadilan. Seorang murid dari tahap delapan energi sejati berjalan keluar dan menunjuk ke arah Zichen. Dia telah memprovokasi semua orang di taman herbal spiritual, dan sekarang setelah dia keluar, dialah orang pertama yang mengeluh. Benar sekali, Zichen menyimpan niat jahat. Demi ramuan seribu tahun, dia tidak ragu membunuh semua orang. Murid lain dari leluhur bela diri Nimbus menjelaskan. Tetua, mohon tegakkan keadilan. Zichen menyimpan niat jahat. Satu persatu, murid-murid Nimbus Marsial Ancestor muncul. Mengandalkan kehadiran tetua agung dan Chen Feng, mereka mulai memfitnah Zichen dengan santai. Secara logika, tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak, jadi mereka tidak perlu melakukan ini. Namun, sorotan Zichen di taman herbal spiritual terlalu besar. Selain itu, dia tampak saleh dan penuh kasih sayang. Di sisi lain, mereka menjadi tidak berperasaan dan dituding oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika mereka keluar, mereka cemburu dan ingin menyakiti Zichen. Tuduhan semua orang membuat Zichen menjadi sasaran kritik publik. Lin Sui sangat marah hingga wajahnya pucat pasi. Dia mengatupkan giginya dan ingin menggigit orang-orang ini sampai mati. Su mengyao, di sisi lain, sangat tenang. Dia bahkan lebih tenang daripada Zichen. Wajah tetua agung dan tetua ge tampak muram saat mereka menatap Zichen dengan dingin. Tatapan Ling Yun dan Chen Feng juga sangat tidak bersahabat. Para tetua, bukan seperti itu. Ling Chen menggunakan ramuan spiritual berusia seribu tahun sebagai umpan untuk memikat kita ke lembah. Kemudian, dia menarik ratusan binatang buas untuk membunuh kita. Zichenlah yang membunuh binatang iblis Siantian dan menyelamatkan kita. Kalau tidak, orang-orang dari leluhur bela diri Nimbus dan leluhur bela diri Suan tidak akan selamat. Tepat ketika situasi tidak menguntungkan bagi Zichen, Mu Yi tiba-tiba keluar dan membela Zichen. Mata Zichen dipenuhi rasa terima kasih. Ling Chen adalah serigala dengan niat jahat. Dia merencanakan sesuatu yang buruk terhadap semua orang, bahkan terhadap orang-orang dari sektenya sendiri. Liang Guang juga berjalan keluar. Tiga tetua, jangan dengarkan omong kosong mereka. Jika bukan karena Zichen, kita pasti sudah mati. Saat ini, kita harus menyelidiki Ling Chen. Lu Peng juga berbicara untuk Zichen. Ketiganya adalah eksistensi yang sangat penting. Kata-kata mereka jauh lebih efektif daripada yang lain. Setelah itu, beberapa murid yang telah berjuang berdampingan dengan Zichen berbicara untuk Zichen. Dalam sekejap, Zichen menjadi pusat perhatian. Hampir semua yang terjadi di taman herbal spiritual berhubungan dengannya. Ada banyak orang penting yang bersaksi untuk Zichen. Dalam sekejap, ujung tombak semua orang beralih ke leluhur bela dirisan. Di mana Ling Chen, wajah tetua G dingin, mendengar kata-kata semua orang, di akhirnya mengerti mengapa para pengikutnya terbagi menjadi dua kelompok. Ling Chen sudah mati. Kepalanya dipenggal oleh Zichen. Seorang murid berkata dengan keras, tampak sangat bangga. Zichen lagi. Ketiga tetua itu menatap Zichen lagi. Pada saat ini, aura Zichen tertahan, dan aura abdomen tersegel. Tidak ada jejak aura, jadi mereka tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Zichen menjadi pusat perhatian. Ia dipuji sampai ke puncak gunung. Pada saat yang sama, ia juga menjadi sasaran kritik publik. Banyak orang menaruh dendam padanya, sehingga tidak ada yang peduli dengan Zhang Haotian, yang telah membunuh banyak orang seperti Zichen. Zichen tidak membela diri. Dia tidak perlu melakukannya. Dia sudah memikirkan hal ini. Hampir semua orang dinimbus Marsial Ancestor berada di pihak Zichen. Zichen tidak menyangka mereka akan membelanya. Jika mereka punya hati nurani dan tidak mengatakan apa-apa, itu akan menjadi bantuan terbesar yang bisa mereka berikan kepadanya. Ling Yun, apa sebenarnya yang terjadi? Tetua G menoleh untuk melihat Ling Yun, yang ekspresinya sangat jelek. Jelas, dia tidak tahu tentang masalah ini. Penatua, saya tidak begitu yakin dengan rinciannya. Namun, ada banyak hal yang mencurigakan dalam masalah ini. Kita perlu menyelidikinya secara menyeluruh. Ling Yun menguatkan dirinya dan berkata, Huff, Tetua G mendengus dingin. Aku akan menyelesaikan ini denganmu saat kita kembali. Tetua Zhang dari leluhur bela diri Suan berbicara pada saat yang tepat. Jika memang begitu, kita harus kembali dan bertanya dengan hati-hati. Kita harus mendapatkan penjelasan. Kita tidak boleh mengabaikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk saat ini, mari kita lihat berapa hasil panen mereka. Suara Tetua Zhang terdengar acuh-ta'acuh, tetapi nadanya sangat dingin. Ada rasa tekad dalam suaranya. Murid-muridku tidak boleh mati sia-sia. Para murid dari tiga sekte berpisah dan mengambil ramuan spiritual. Ramuan ini digunakan untuk ditukar dengan poin kontribusi. Ini juga untuk menentukan sekte mana yang memiliki panen terbanyak dan siapa pemenang terbesar. Di antara ketiga sekte, sekte bela diri perang memiliki jumlah murid paling sedikit. Banyak dari ramuan roh murid-murid mereka telah dirampas. Meskipun ada beberapa murid luar biasa yang mengambil banyak ramuan roh yang membuat mata orang-orang berbinar, dibandingkan dengan dua sekte lainnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, mereka jauh lebih buruk. Ada lebih dari seratus ramuan spiritual tersebar di sana-sini. Di antara mereka, ada 20 ramuan spiritual yang berusia lebih dari 500 tahun, yang membuat mata orang-orang berbinar. Berikutnya adalah Nimbus Marsial Ancestor. Hampir semua ramuan spiritual di sisi ini dikumpulkan di sisi Zichen. Miaokong, Lin Sui, Su Mengyao, dan Zichen semuanya mengeluarkan 5 ramuan spiritual yang berusia lebih dari 500 tahun. Energi spiritual yang padat dan ramuan spiritual yang berkilau membuat mata semua orang berbinar. Ada lebih dari 20 ramuan spiritual berturut-turut. Selanjutnya, murid-murid lainnya juga mengeluarkan ramuan spiritual. Di antara mereka, ada juga ramuan spiritual berusia 500 tahun. Jumlah totalnya lebih dari 200. Di antara mereka, ada lebih dari 55 ratus tahun ramuan spiritual. Tetua Agung sangat puas. Chen Feng, yang memiliki ekspresi muram, juga menganggupkan kepalanya. Ekspresinya sangat rileks. Kamu akan kalah. Chen Feng sangat percaya diri. Ekspresi Ling Yun sangat buruk. Kekalahan mereka terhadap Marsial Ancestor sudah pasti. Sedangkan Wu Hong, dia sangat tenang. Dia bahkan tersenyum. Ini karena seseorang diam-diam mengatakan kepadanya bahwa pihaknya pasti akan menang. Berikutnya adalah murid-murid leluhur Bella di Risuan. Begitu Mu Yi mengeluarkan benda miliknya, benda itu menjadi cahaya yang menyilaukan. Dia mengeluarkan lebih dari 10 ramuan spiritual berusia 500 tahun. Berikutnya, Liang Guang, Elefe Peng, dan yang lainnya tidak kalah. Murid-murid lain dari lantai 10 juga mengeluarkan banyak ramuan spiritual. Para murid yang telah bertarung berdampingan dengan Zichen semuanya memperoleh hasil panen yang luar biasa. Pada saat ini, barang-barang mereka secara alami luar biasa. Hanya ramuan spiritual berusia 500 tahun yang mereka ambil sebanding dengan milik leluhur Bella Diri Nimbus. Ekspresi Chen Feng kembali menjadi suram. Ekspresi Tetua Agung juga sangat jelek. Selanjutnya, semua ramuan spiritual leluhur Bella Diri Suan dikeluarkan. Penghitungan selesai. Leluhur Suan Wu juga memiliki lebih dari 200 ramuan spiritual. Di antara mereka, ramuan spiritual berusia 500 tahun 10 kali lebih banyak daripada leluhur Nimbus Wu. Dalam perjalanan ke kebun herbal spiritual ini, leluhur Bella Diri Suan telah menang. Ketiga tetua itu tidak mudah menyerah. Pada saat ini, mereka siap mengumumkan pemenangnya. Pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Tiga tetua, tunggu sebentar. Para tetua menoleh dan menatap seorang murid. Orang ini adalah satu-satunya murid tahap energi sejati sembilan dari leluhur Bella Diri Nimbus. Dia mengenakan jubah putih berlumuran darah. Setelah membungku hormat kepada para tetua, dia menoleh dan menatap Zichen. Dia berkata dengan dingin, Zichen, di mana ramuan spiritual seribu tahunmu. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Ramuan spiritual seribu tahun. Semua orang gempar. Baru sekarang mereka ingat bahwa Zichen telah menaklukkan ular piton raksasa dan memperoleh ramuan spiritual seribu tahun. Namun, dia tidak mengeluarkannya hari ini. Chen Feng dan yang lainnya tidak dapat tidak memperhatikan masalah yang telah mereka abaikan. Zichen telah membunuh binatang iblis tingkat siantian. Ketiga tetua itu semua menatapnya, termasuk tiga calon pemimpin sekte. Zichen sekali lagi menjadi pusat perhatian. Benar sekali, Zichen. Apa yang sedang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak menyerahkan ramuan spiritual seribu tahun itu? Zichen, kau benar-benar egois. Leluhur Bella Diri Nimbus akan menang, tetapi kau diam-diam menyembunyikan ramuan spiritual seribu tahun. Bagaimana bisa seseorang begitu egois? Benar sekali. Bagaimana orang sepertimu bisa menjadi murid Nimbus Marsial Ancestor? Serahkan ramuan spiritual seribu tahun itu dan mari kita menang. Kita akan mendapat sumbangan dua kali lipat. Jangan terlalu egois. Kalau tidak, kamu akan sial. Sekelompok murid melangkah maju dan berteriak pada Zichen. Orang-orang ini sangat lemah, hanya di lapisan ketujuh atau kedelapan. Jika bukan karena para tetua yang hadir, mereka bahkan tidak akan berani kentut. Namun, pada saat ini, mereka agresif dan benar. Bagi mereka, meskipun ramuan spiritual kuat, ramuan itu tidak mudah diserap. Itu jauh lebih murah daripada poin kontribusi trukidans. Namun, tidak semua orang menyerahkan ramuan spiritual mereka. Selalu ada murid yang diam-diam menyembunyikan beberapa. Hal ini karena di dunia ini, tidak hanya ada satu leluhur Nimbus Marsial. Dunia luar sangat luas. Poin kontribusi leluhur Nimbus Marsial tidak dibagi di seluruh benua. Ada banyak murid yang diam-diam menyembunyikan ramuan spiritual. Pada saat ini, mereka semua mempertanyakan Zichen. Mereka benar dan agresif. Kapan leluhur bela diri Nimbus menetapkan bahwa para murid harus menyerahkan semua ramuan spiritual mereka? Pada saat ini, Su Mengyao berkata dengan acuh-ta'acuh. Sungguh tidak tahu malu. Apakah kalian semua telah menyerahkan semua ramuan spiritual kalian? Lin Sui berkata dengan marah. 72. Jubah putih Su Mengyao berkibar tertiup angin saat dia berdiri di samping Zichen. Ekspresinya tenang, dan kata-katanya mengejutkan semua orang. Awalnya dia adalah seorang ahli. Dia memiliki keterampilan bertarung siantian dan berada di alam siantian level 9. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya bahkan lebih kuat dari Mu Yi. Hanya saja di taman herbal spiritual, kecemerlangan Zichen telah sepenuhnya mengalahkan Su Mengyao. Namun setelah keluar, tidak ada yang berani mengabaikannya. Ini tidak sama. Ini menyangkut kemenangan atau kekalahan Nimbus Marsial Ancestor kita. Ini menyangkut prestisen Nimbus Marsial Ancestor kita. Benar sekali. Kita bisa saja menang, tetapi bagaimana jika kita kalah karena keegoisan Zichen? Orang lain akan mengatakan bahwa leluhur bela diri Nimbus kita adalah sekelompok orang yang egois. Benar sekali. Sebagai anggota Nimbus Marsial Ancestor, kita harus berjuang demi Nimbus Marsial Ancestor, bukan demi keegoisan kita sendiri. Anggota, orang benar, Nimbus Marsial Ancestor lainnya berbicara. Kata-katanya penuh dengan kebenaran, dan setiap kata yang diucapkannya adalah tentang reputasi Nimbus Marsial Ancestor. Kalian tidak egois. Kalian hanya sekumpulan sampah yang dibesarkan oleh bajingan. Kau begitu saleh sekarang. Kenapa kau tidak muncul di taman herbal spiritual sebelumnya? Sampah seperti anjing, beraninya kau berbicara tentang kebenaran di depan senior Zichen. Banyak murid leluhur bela diri hitam mulai mengejek. Meskipun mereka sengaja merendahkan suara mereka, semua orang yang hadir adalah seorang ahli, dan tentu saja mendengarnya dengan jelas. Dalam sekejap, wajah orang-orang ini berubah jelek. Semua eliksir yang diperoleh dari kebun eliksir kali ini, asalkan diambil, akan ditukar dengan poin kontribusi. Ini bukan kompetisi sederhana. Bagi Zichen, penggunaan poin kontribusi tidak dapat dibandingkan dengan bunga roh air berusia 2000 tahun. Bahkan jika dia diberi lebih banyak poin kontribusi, itu tidak akan berguna. Terlebih lagi, ramuan roh berusia ribuan tahun sangat menarik bagi para ahli siantian. Zichen tidak ingin ramuan roh yang diperolehnya membantu Chen Feng untuk menerobos. Huff, sekarang kalian berbicara tentang kebenaran. Kenapa aku tidak melihat kalian membicarakannya sebelumnya? Sekelompok pengecut, ekspresi acu ta acu sumengyao berubah dingin dalam sekejap. Aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia berkata, siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Energi sejati tingkat ke-9 begitu menindas sehingga yang lain merasa sulit bernapas. Hanya kultifator energi sejati tingkat ke-9 dari sebelumnya yang masih bertahan. Pada saat ini, aura tirani yang mirip dengan binatang buas level 10 menyerbu. Mata Zichen menjadi dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya. Wajahnya berubah drastis, dan dia terhuyung mundur, tampak sangat malu. Terdengar suara tawa dan ejekan dari samping. Popularitas Zichen di kalangan Black Martial Ancestor jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Nimbus Martial Ancestor. Zichen, apakah kamu bersedia menyumbangkan ramuan roh berusia seribu tahun? Sekte dapat memberimu hadiah poin kontribusi dua kali lipat. Tepat pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba berbicara. Dia kebetulan berada di saat kritis terobosannya, dan dia benar-benar membutuhkan ramuan roh berusia seribu tahun seperti ini. Ekspresinya sangat lembut, dan kata-katanya seperti angin musim semi. Dia seperti kakak senior yang sangat kompeten. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain, tetapi menurunkan statusnya untuk bernegosiasi dengan Zichen. Zichen, kakak Chen Feng benar-benar tidak berpura-pura. Dia benar-benar berbicara seperti ini kepada sampah seperti Zichen. Zichen, cepatlah dan setujui. Kakak senior Chen Feng berbicara kepadamu adalah berkah yang telah kamu kumpulkan selama beberapa kehidupan. Zichen mencibir dalam hatinya. Dia sudah bisa melihat niat membunuh di mata Chen Feng. Alasan mengapa sepuluh murid inti menyerangnya adalah karena perintah Chen Feng. Sekarang setelah Chen Feng berbicara, dia bahkan lebih yakin bahwa pihak lain membutuhkan ramuan roh berusia seribu tahun. Oleh karena itu, dia bahkan tidak berpikir dan dengan tegas berkata, Maaf, saya tidak ingin menyerahkan ramuan roh itu. Saya ingin memakannya seperti makanan. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Memakan ramuan roh berusia seribu tahun seperti makanan. Dia sengaja mencoba membuat Chen Feng marah. Zichen ini benar-benar kuat. Memakan ramuan roh berusia seribu tahun seperti makan, haha. Ini langkah yang brilian. Chen Feng itu orang yang jahat. Setelah menyinggung kakak senior Chen Feng, Zichen pasti sudah mati. Begitu dia kembali ke sekte, dia akan mati. Beberapa orang senang, sementara yang lain mencibir. Namun, karena Zichen tidak menyerahkan ramuan roh berusia seribu tahun, tidak ada yang mempersulit Zichen. Ini karena aturan tidak memperbolehkan pemaksaan. Tetua Zhang menghela napas lega. Ia merasa Zichen sangat menyenangkan dipandang. Murid-murid suan marsial Ancestor lainnya semakin memuja Zichen. Zichen, jika kau tidak bisa tinggal di Nimbus Marsial Ancestor, kau bisa datang ke suan marsial Ancestor kami. Pintu kami akan terbuka untuk mu siang dan malam. Wu Hong berbisik di telinga Zichen saat ia berjalan melewatinya. Saat kami kembali, kami pasti akan memberikan hasil kemenangan kami. Tetua pertama dan tetua G saling menggenggam tangan. Meskipun mereka kalah taruhan kecil, mereka tidak kehilangan banyak dengan dukungan sekte. Mereka tidak kalah telak, tetapi kuncinya adalah mereka kalah dan kehilangan muka. Bagi mereka, muka jauh lebih penting daripada kemenangan. Oleh karena itu, wajah mereka sangat tidak wajar saat ini. Adapun Chen Feng dan Ling Yun, mereka bahkan lebih dari itu. Mereka menyerahkan dua batu roh kelas rendah kepada Wu Hong di depan semua orang. Batu-batu roh itu bening dan memancarkan Yuan sejati yang pekat. Wu Hong menerimanya sambil tersenyum dan menggenggam tangannya. Terima kasih atas bantuanmu yang murah hati, saudara senior. Seketika, keduanya menjadi marah. Chen Feng awalnya tidak ingin bertaruh, tetapi mereka mengejeknya. Sekarang, mereka harus memberinya dua batu roh kelas rendah. Jika kau setuju bertaruh, kau harus menerima kekalahanmu. Keduanya menjawab dengan nada datar. Baiklah, saat kita kembali, ramuan roh semua orang bisa ditukar dengan poin kontribusi ganda. Sebagai pemenang terbesar, tetua Zhang dari leluhur bela diri hitam sangat senang. Setelah sekian lama pergi ke taman herbal spiritual, leluhur bela diri hitam akhirnya menang sekali. Begitu dia selesai berbicara, sorak-sorai terdengar. Para murid leluhur bela diri hitam melompat ke girangan. Huff, egois sekali. Orang yang egois dan tercela. Orang seperti ini adalah aib bagi leluhur bela diri Nimbus. Pelankan suaramu, dia tidak akan hidup lama. Dibandingkan dengan leluhur bela diri hitam, para murid leluhur bela diri Nimbus dan leluhur bela diri Zhang jauh lebih tertekan. Di antara mereka, para murid leluhur bela diri Nimbus mengarahkan tombak mereka ke Zichen dan berbisik dengan nada sarkastis. Huff, orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka dulu seperti ini di kebun herbal spiritual, dan sekarang mereka seperti ini lagi. Lin Sui berkata dengan tidak senang. Jika bukan karena Zichen yang menahannya, dia pasti sudah berteriak dan berdebat dengan orang-orang. Benar itu. Terimalah takdirmu, ada orang seperti mereka di mana-mana. Mereka takut mati, tetapi mereka ingin mendapatkan lebih banyak manfaat. Setiap orang dari mereka memiliki ramuan spiritual. Ini adalah sifat manusia. Miaokong cukup berpikiran terbuka. Ia tersenyum tipis. Yang perlu dipikirkan Zichen sekarang adalah bagaimana menghadapi Chen Feng saat kita kembali. Kamu terlalu menonjol di kebun herbal spiritual. Kamu harus berhati-hati dengan tipu daya kecil mereka. Miaokong memperingatkan. Zichen adalah seorang jenius, dan kekuatannya telah meningkat di taman herbal spiritual. Para tetua leluhur bela diri Nimbus mengetahuinya. Mereka akan fokus melatihnya. Siapa yang ingin melawannya? Su Mengyao tiba-tiba berkata. Hei hei, ku harap begitu. Miaokong tersenyum. Dia tidak membantah, tetapi dia tidak peduli. Zichen mengangguk. Kebun herbal spiritual telah ditutup, dan puncak gunung telah kembali normal. Butuh setidaknya beberapa dekade sebelum dibuka kembali. Ketiga sekte sudah bersiap untuk kembali. Ini adalah kerugian terbesar yang mereka derita sejak memasuki taman herbal spiritual. Untungnya, ada banyak murid di tiga sekte, jadi kerugian ini masih bisa diterima. Zichen, kita akan bertemu lagi. Ketiga sekte itu pun pergi, dan beberapa orang yang dikenalnya juga saling mengucapkan selamat tinggal. Mu Yi datang, Lu Peng datang, Liang Guang datang, dan yang lainnya yang telah berjuang bersama dalam pertempuran berdarah juga datang. Kali ini ketika kita kembali ke sekte, kita harus berhati-hati terhadap Chen Feng, Zhang Hao Tian memperingatkan. Kamu juga, berhati-hatilah saat menghadapinya. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa mengirim seseorang ke Nimbus Marsial Ancestor untuk mencariku. Zichen juga berkata, setelah melalui hidup dan mati bersama, mereka bisa saling memanggil saudara. Mereka adalah saudara sejati, bukan saudara seperti Zhao Ken. Ketiga sekte itu akhirnya pergi. Dalam perjalanan kembali ke Nimbus Marsial Ancestor, para murid Nimbus Marsial Ancestor yang masih hidup telah berkumpul di sekitar Chen Feng. Mereka menceritakan apa yang terjadi di Taman Herbal Spiritual dalam bahasa mereka yang paling elegan. Meskipun mereka egois, mereka sangat cerdas. Mereka tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Sepuluh murid sekte dalam dibunuh oleh Zichen. Sembilan dari mereka tewas di tempat. Kakak senior Su Yan lolos karena keberuntungan dan berhasil menerobos ke alam siantian. Berbicara tentang terobosan Su Yan, Chen Feng sangat terkejut, tetapi lebih dari itu, ia menyesalkan. Kakak senior Su Yan menerobos dan datang mencari Zichen untuk membalas dendam. Dia tidak menyangka orang-orang dari leluhur bela diri hitam tiba-tiba turun tangan. Setelah pertempuran sengit, tepat saat Zichen hendak dibunuh, ular piton raksasa siantian muncul dan menggigit kakak senior Su Yan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit di danau. Mereka sengaja menyembunyikan bagian tentang Su Mengyao dan Lin Sui, karena mereka tahu bahwa Chen Feng peduli pada mereka. Jika mereka mengatakan bagian itu, mereka semua akan pergi dan membiarkan Su Yan membunuh mereka. Tentu saja, Chen Feng tidak akan membiarkan mereka pergi. Sayang sekali, kakak senior Su Yan sangat kuat. Jika berada di darat, dia tentu akan mampu membunuh ular piton raksasa siantian. Namun, di danau, kakak senior Su Yan tidak bisa bergerak bebas. Jadi setelah pertarungan sengit, kakak senior Su Yan melukai ular piton raksasa itu dengan parah, tetapi dia juga mati. Lalu Zichen bertarung melawan ular piton raksasa siantian yang terluka parah. Chen Feng tiba-tiba bertanya. Iya, ular piton raksasa itu terluka parah, tetapi ia masih sangat kuat. Ia menelan Zichen dalam sekali telan. Namun, entah mengapa, Zichen tidak mati. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat. Ular piton raksasa itu menjadi binatang yang patuh. Semua orang datang dengan sangat rincin. Mereka menceritakan kepada Chen Feng semua rumor yang mereka dengar, apa yang mereka pikir mereka miliki, dan apa yang mereka fitnah dengan sengaja. Mereka berbicara sedikit demi sedikit selama setengah hari. Pada akhirnya, Zichen telah menjadi pengkhianat egois yang berkolusi dengan orang luar, mengkhianati sekte, memperkosa dan merampok, dan melakukan segala macam kejahatan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah melakukan segala macam hal buruk dan tidak baik, yang menyebabkan dia menjadi terkenal. Zichen ini keterlaluan. Chen Feng berkata dengan dingin. Dia sangat marah dengan perbuatan jahat Zichen. Kakak senior, mohon hukumlah kejahatan dan berikan Nimbus Marsial Ancestor langit biru yang indah. Benar sekali. Berikanlah masa depan yang indah bagi leluhur Nimbus Marsial kita. Orang jahat seperti ini harus dibunuh. Semua orang memohon dan mengungkapkan perasaan benar mereka. Sehari kemudian, Tetua Agung juga mengetahui tentang apa yang terjadi di Taman Herbal Spiritual dari Chen Feng. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kita akan bicarakan ini saat kita kembali ke Sekte, kata Tetua Agung. Ya, Chen Feng mengangguk, lalu berkata, Tapi aku harus mendapatkan ramuan spiritual Zichen. Beberapa hari kemudian, semua orang akhirnya kembali ke Nimbus Marsial Ancestor. Su Mengyao menghela napas lega. Zichen juga merasakan hal yang sama. Karena mereka tidak membunuhnya di luar, kemungkinan mereka membunuhnya di dalam Sekte akan lebih kecil. 73. Nimbus Marsial Ancestor dibangun di kaki gunung, membentang lebih dari 10 li. Zichen akhirnya menghela napas lega ketika dia melihat Nimbus Marsial Ancestor dari jauh. Dia telah gelisah sepanjang waktu, takut bahwa Chen Feng akan tiba-tiba menyerangnya. Ketika mereka pergi, ada lebih dari 100 murid. Mereka bersemangat, penuh percaya diri, dan penuh impian. Namun ketika mereka kembali, hanya ada beberapa lusin dari mereka, masing-masing tampak seperti terong beku. Hampir 90 persen murid terluka atau terbunuh. Mereka yang tidak ikut dalam perjalanan ke taman herbal spiritual saling memandang dengan cemas. Mereka senang karena tidak ikut dalam perjalanan ke taman herbal spiritual. Dengan tingkat kematian yang begitu tinggi, para pengikut yang selamat semuanya memperoleh banyak hal. Setelah ramuan spiritual diserahkan, ramuan tersebut dapat dibagi menurut poin kontribusinya. Setelah kembali, Chen Feng pergi bersama kepala tetua, dan para murid kembali ke tempat mereka masing-masing. Setelah beberapa hari, mereka akan dapat menerima poin kontribusi mereka. Kepala tetua membagikan daftar ramuan spiritual. Tentu saja, ada orang-orang yang mengurus semuanya. Mereka mulai mendaftar dan memverifikasi poin kontribusi. Selanjutnya, ketua tetua harus mempertimbangkan masalah Zichen. Potensi Zichen benar-benar mengerikan. Hanya dalam waktu satu tahun, ia berhasil naik dari tahap lima ke tahap sembilan. Selain itu, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari Suyan. Kepala tetua harus mengakui bahwa dia adalah seorang jenius. Dia telah melihatnya selama seleksi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa potensinya akan begitu besar, jauh melampaui Chen Feng. Sayangnya, kejeniusan seperti itu ditakdirkan untuk tidak dipelihara, karena ia berada di sisi yang berlawanan dengan Chen Feng. Kepala tetua, Chen Feng masuk tanpa ada yang menyadarinya. Mengapa kau ada di sini? Kepala tetua terkejut. Aku hanya khawatir, jadi aku ingin bertanya kepada tetua kepala bagaimana cara menghadapi Zichen. Chen Feng bertanya, menatap tetua kepala dengan penuh harap. Kepala tetua ragu-ragu. Dia belum memutuskan. Kepala tetua pergi menemui leluhur bela diri dan belum kembali. Semua yang ada di sini diputuskan oleh kepala tetua. Zichen berkolusi dengan orang luar, membunuh sesama muridnya, dan mencuri ramuan spiritual mereka. Ini sudah menjadi fakta yang tidak dapat dibantah. Menurut aturan sekte, ini adalah pelanggaran berat. Chen Feng berkata dengan suara rendah. Kepala tetua mengerutkan kening. Masalah ini tidak mudah ditangani. Dia tidak peduli dengan Zichen, tetapi dia peduli dengan orang lain. Apa yang dikatakan Meng Yao? Apa lagi yang bisa dia katakan? Dia masih di pihak Zichen. Saat menyebut nama Su Meng Yao, wajah Chen Feng dipenuhi amarah. Dia berkata dengan enggan, tapi kita punya banyak saksi. Zichen tidak bisa menyangkalnya sama sekali. Lagi pula, pemimpin sekte tidak ada di sini. Para tetua bisa bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Biar aku pikirkan dulu, kau bisa pergi dulu. Tetua Agung melambaikan tangannya, masih ragu-ragu. Chen Feng sangat enggan menyerah. Sebelum keluar dari pintu, dia berbalik dan berkata, kakek ketiga, keluarga telah menunggu kabar dari kami. Bakat Zichen terlalu tinggi. Jika Master Sekte menemukannya, ada kemungkinan besar dia akan diterima sebagai murid. Begitu dia berkembang, dia mungkin mengancam posisiku sebagai Master Sekte masa depan. Aku sudah mencapai titik kemacetan, dan ramuan roh berusia seribu tahun milik Zichen sudah cukup bagiku untuk menerobosnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chen Feng pergi. Adapun tetua pertama yang ragu-ragu, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, dia akhirnya membuat keputusan. Setelah Zichen kembali, dia mengunci diri di kamarnya dan menolak menemui siapapun. Di Sekte tersebut, ada banyak orang yang ingin menyakitinya. Di antara mereka, Chen Feng adalah ancaman terbesar. Zichen harus waspada. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Membuka tas itu, ada banyak sekali ramuan roh yang berkilauan. Mereka bersinar terang, dan ki roh yang pekat mengalir keluar. Di depan Zichen, ada tidak kurang dari 20 ramuan roh yang berusia lebih dari 500 tahun. Ini adalah hasil panen Zichen kali ini. Dia telah memperoleh hasil maksimal dari perjalanan ke taman herbal spiritual. Hanya saja herbal spiritual yang ditelannya jauh melampaui apa yang diperoleh Marsial Ancestor kali ini. Zichen menata 20 ramuan roh itu satu demi satu, lalu duduk bersila dan menelannya satu demi satu. Dirinya saat ini tidak memerlukan keterampilan bertarung apapun. Ia hanya perlu meningkatkan kekuatannya. Bagi yang lain, butuh waktu berbulan-bulan untuk memurnikan ramuan roh ini, tetapi bagi Zichen, hanya butuh beberapa hari. Selama kurun waktu ini, Zichen tidak makan atau minum. Ia berlatih siang dan malam. Kecepatan peningkatan kekuatannya sangat lambat, tetapi kecepatan transformasi tubuhnya sangat cepat. Aliran energi perak memasuki tubuhnya, membersihkan meridiannya dan menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat dan tangguh. Seperti pasir yang tersapu ombak, tubuh Zichen tersapu oleh energi perak setiap hari, membersihkan kotoran di dalamnya. Setiap hari adalah transformasi kecil. Zichen tidak perlu mempelajari keterampilan bertarung apapun. Dia sepenuh hati berfokus pada peningkatan kekuatannya. Dia tidak ingin menyanyiakan sedetik pun. Hanya dalam dua hari, Zichen telah memurnikan semua ramuan roh berusia 25 ratus tahun. Jika kecepatan ini menyebar, itu akan mengejutkan. Selama kurun waktu ini, ia telah mengerahkan segenap kemampuannya, memeras semua potensinya. Untungnya, hatinya juga sangat kuat. Jantungnya bagaikan lubang tanpa dasar, melahap semua energi tanaman obat dan dengan cepat memberi makan kembali lebih banyak energi murni. Tubuh Zichen bergemuruh sepanjang hari, seperti pasir yang tersapu ombak, berulang kali, kotoran dalam tubuhnya disingkirkan. Tubuh Zichen bergerak menuju tubuh siantian murni. Ketika dia menelan empedu ular untuk menerobos ke tingkat ke sembilan tengah, dia juga bergerak menuju tingkat ke sembilan akhir. Setelah memurnikan semua energi, kekuatan Zichen telah mencapai puncak tingkat ke sembilan. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke sepuluh. Dua hari kemudian, ada ketukan di pintu. Siapa itu? Zichen membuka matanya. Dia sangat tidak puas karena kultifasinya terganggu. Ini aku. Terdengar suara rendah. Itu Miaokong. Zichen membuka pintu, dan Miaokong pun masuk. Hal-hal yang kamu inginkan, sudah aku persiapkan untukmu. Itu sungguh tidak mudah. Begitu masuk, Miaokong langsung berjalan ke arah meja kayu, lalu mengeluarkan sebuah botol porselen dari dadanya yang membuncit. Berapa banyak yang kau dapatkan? Melihat botol-botol porselen itu, mata Zichen berbinar. Ketika dia kembali hari itu, dia meminta Miaokong untuk menukar beberapa truki dan untuknya. Bagaimanapun, dia memiliki konflik dengan Luomen. Meskipun dia memiliki banyak poin kontribusi, tidak dapat dihindari bahwa Luomen akan mencari masalah dengannya. Zichen tidak peduli dengan poin kontribusi, tetapi dia peduli dengan waktu. Sekarang, dia tidak punya banyak waktu lagi. Ketika aku pergi untuk menukar, Luomen sebenarnya tidak mengizinkanku. Berkat bantuan kakak senior Su Mengyao, dia menemukan beberapa teman dan menukarnya dengan ini. Dia menyuruhku untuk memberitahumu untuk menggunakannya terlebih dahulu. Setelah beberapa hari, akan ada lebih banyak truki dan untukmu. Satu persatu, botol porselen diletakkan di atas meja oleh Miaokong. Tatapan Zichen menyapu, dan dia sudah menentukan jumlahnya. Totalnya ada 20 botol. Tiap botol berisi 10 ki dan sejati, jadi 20 botol jumlahnya menjadi 200 ki dan sejati. Jumlah ini sangat besar. Perlu diketahui bahwa setahun yang lalu, Zichen bahkan tidak mampu mengeluarkan satu pun truki dan. Demi ramuan spiritual berusia 500 tahun, Zhao Ken telah mengkhianatinya. Namun, baru satu tahun berlalu, Zichen telah memperoleh 200 pil ki sejati. Jumlah ramuan roh berusia 500 tahun yang detailannya telah melebihi 50. Terima kasih. Zichen berkata dengan penuh rasa terima kasih. Setelah menelan semua ramuan spiritual, yang paling ia butuhkan sekarang adalah pil ki sejati. 200 ki sejati sudah cukup baginya untuk disempurnakan selama beberapa hari. Sebelum pergi, Miaokong menepuk bahu Zichen. Ketika seorang kultifator berkultifasi, mereka harus mengikuti aturan. Tergesa-gesa akan menghasilkan pemborosan. Kecepatan Anda dalam memurnikan obat-obatan spiritual sangatlah cepat, tetapi jika Anda memurnikan terlalu banyak, berhati-hatilah agar tidak mengalami serangan balik. Sebelum pergi, Miaokong menepuk bahu Zichen. Zichen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kamu harus berhati-hati. Baru-baru ini, sekte itu menyebarkan berita bahwa Chen Feng ingin berurusan denganmu. Miaokong akhirnya pergi. Chen Feng, kamu telah berulang kali membuatku kesulitan. Suatu hari, aku akan membuatmu menyesal. Di dalam ruangan, tatapan Zichen langsung berubah dingin. Di samping tempat tidur, 20 botol truki dan berjejer. Zichen duduk bersila, dan menenangkan pikirannya. Dia langsung membuka sebotol truki dan, dan seolah-olah sedang makan permen, dia langsung menelan 10 truki dan. Truki dan meleleh di mulutnya, berubah menjadi sensasi dingin dan menyegarkan yang mengalir ke perutnya. Kemudian, energi yang kuat dan murni menyembur keluar dan mengalir ke tubuh Zichen. Puncak tingkat ke-9 dari truki dan sebelum berhasil. Zichen agak cemas. Setelah menunggu beberapa botol truki dan disempurnakan, dia masih belum berhasil. Sebaliknya, tubuhnya menjadi lebih kuat. Darah dan kinya sangat kuat. Begitu meletus, itu seperti puncak binatang buas tingkat ke-10, melonjak dengan hebat. Namun, itu masih belum mencapai batas yang bisa dipahami Zichen. Puncak tingkat ke-10 dari truki dan masih belum sempurna. Setiap kali dia berkultivasi, tubuhnya akan mengalami transformasi, dan itu berubah setiap hari. Pada hari ketiga, Zichen telah memurnikan 5 botol truki dan. Masih ada 15 botol yang belum dimurnikannya. Waktu adalah hal terpenting. Zichen tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Dia membuka matanya, mengambil truki dan, dan bersiap untuk memurnikannya lagi. Namun tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar. Dengan kekuatannya yang semakin kuat, persepsi Zichen secara alami menjadi lebih kuat. Bahkan jika itu adalah langkah kaki yang sangat ringan, Zichen masih bisa merasakannya. Kemudian, terdengar ketukan di pintu. Siapa dia? Tanya Zichen dengan suara dingin. Dari suara langkah kaki itu, dia sudah bisa tahu bahwa itu adalah dua orang. Jadi, itu tidak mungkin Miao Kong. Meskipun langkah kakinya sangat ringan, ada semacam perasaan berat. Tidak ada perasaan ringan. Jelas, itu bukan Sumeng Yao atau Lin Sui. Zichen, kamu dicurigai membunuh seorang murid. Allah hukuman mengundangmu masuk. Sebuah suara dingin terdengar dari luar pintu. Allah hukuman. Raut wajah Zichen berubah. Ia tidak menyangka pihak lain akan bertindak secepat itu. Baru tiga hari, dan mereka sudah ingin menyerangnya. Balai hukuman bertugas menghukum leluhur bela diri Nimbus. Mereka selalu bertindak tidak memihak dan tidak pernah pilih kasih. Di masa lalu, mereka bahkan telah memenggal beberapa murid inti yang telah melakukan kejahatan serius. Dikatakan bahwa kepala balai hukuman adalah seorang lelaki tua yang keras kepala. Dia membenci kejahatan seolah-olah kejahatan adalah musuh pribadinya. Dia paling membenci orang yang tidak berperasaan. Apakah kamu ingin keluar sendiri, atau kamu ingin kami mengundangmu masuk? Suara dingin terdengar lagi dari luar pintu. Aku akan keluar. Zichen meletakkan Zenki dan di bawah selimut, lalu berjalan menuju pintu dengan wajah acuh tak acuh. Saat pintu terbuka, Zichen melihat dua pria parubaya di luar pintu. Pupil matanya langsung mengecil. Mereka mengenakan pakaian merah. Meskipun mereka tidak marah, mereka tampak mengesankan. Meskipun aura mereka tertahan, masih ada aura dingin yang keluar dari mereka. Tetua berpakaian merah, tahap siantian. Zichen terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa balai hukuman benar-benar akan mengirimkan dua tetua tingkat siantian. Jelas, mereka telah mendengar spekulasi tentang kekuatan Zichen. Mereka takut tidak akan dapat membawa kembali Zichen tingkat ke-10 Zenki, jadi mereka langsung mengirimkan dua tetua. Ayo pergi. Keduanya tampak dingin dan serius, seperti Algojo dunia fana. Aku tidak dapat menemukan jalannya. Aku berharap kedua tetua dapat menunjukkan jalannya. Zichen berkata dengan canggung. Meskipun Zichen telah berada di sekte dalam selama setahun, dia belum pernah ke Nimbus Marsial Ancestor. Oleh karena itu, dia hanya mendengar tentang Punishment Hall, tetapi tidak tahu di mana itu. Huff. Keduanya mendengus dingin. Kemudian, satu di depan dan satu di belakang, mereka menjepit Zichen di tengah dan berjalan menuju Aola Hukuman. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak petani. Lihat, itu Zichen. Mengapa Zichen bersama dua tetua? Dan mereka bahkan merupakan tetua Aola Hukuman. Para tetua Balai Hukuman memiliki Aola yang dingin di sekitar mereka. Sangat mudah untuk mengenali mereka. Kau bahkan tidak tahu ini. Kau sangat bodoh. Sekte ini sudah ramai dengan berita bahwa Zichen berkolusi dengan orang lain di Taman Herbal Spiritual dan membunuh banyak murid Nimbus Marsial Ancestor. Bahkan sepuluh murid inti terbunuh. Apa? Begitu kejam. Dia membunuh sepuluh murid sekte dalam. Apakah Zichen sekuat itu? Tentu saja, dia sangat kuat. Konon, dia bahkan membunuh binatang buas tingkat siantian dan memperoleh ramuan roh berusia seribu tahun. Namun, dia dengan egois menyimpannya dan menyebabkan sekte tersebut kalah taruhan. Huh, itu terlalu egois. 74. Aola Hukuman terletak di puncak gunung. Tingginya tiga lantai dan berwarna merah darah. Aola itu memancarkan aura membunuh yang pekat. Tidak diketahui apakah karena niat membunuh yang terlalu kuat, tetapi tempat ini tandus dan tidak ada tumbuhan yang dapat tumbuh. Pernah ada seorang murid yang merasa bahwa tempat ini tandus dan mencoba memindahkan beberapa bunga dan tanaman, tetapi semuanya layu setelah beberapa hari. Mereka mencoba lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Sejak saat itu, hawa membunuh di sini semakin kuat. Beberapa murid bahkan tidak mau mendekati tempat ini. Di bawah bimbingan kedua tetua, Zichen perlahan menaiki tangga batu. Niat membunuh yang tak kenal ampun menyerang wajahnya, menyebabkan Zichen menggigil tanpa sadar. Ini adalah satu-satunya aula hukuman leluhur bela di Rinibus. Bahkan jika para tetua melakukan kesalahan, mereka akan dihukum di sini. Kedua tetua tidak berbicara sampai mereka membawa Zichen ke tengah aula. Aula utama setinggi tiga lantai, tetapi sangat luas. Kelihatannya seperti berlumuran darah. Niat membunuh bagaikan pisau tajam, memotong keinginan Zichen. Ini adalah aula hukuman. Beberapa murid yang lebih pemalu yang melakukan kesalahan tidak tahan dengan niat membunuh dan akan mengakui kesalahan mereka sebelum mereka dapat ditanyai. Akan tetapi, Zichen tidak melakukan kesalahan, jadi dia pikir dia tidak bisa mengakuinya. Saat memasuki aula, sudah ada puluhan orang berkumpul di sana. Saat pandangannya menyapu, Zichen melihat banyak wajah yang dikenalnya. Di antaranya adalah Luomen, Wang Meng, dan banyak orang yang selamat dari kebun herbal spiritual. Namun, orang-orang yang dikenalnya, Su Meng Yao, Lin Sui, dan Miaokong tidak ada di sana. Zichen, apakah kamu bersalah? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar, mengganggu pandangan Zichen. Di ujung lorong duduk seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus kering, hanya tersisa beberapa helai rambut putih. Matanya cekung ke dalam rongga matanya, dan kulitnya penuh kerutan seperti kulit ayam. Ini pasti kepala balai. Aku tidak menyangka akan membuatnya khawatir. Zichen berpikir dalam hati. Ia terkejut dengan kemunculan kepala balai. Kepala aula berpakaian hitam, duduk di puncak aula seperti lubang hitam besar. Dia tampak seperti roh jahat yang secara tidak sengaja keluar dari dunia bawah, menyebabkan rasa takut muncul di hati orang-orang. Zichen tidak tahu. Zichen menarik nafas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. Bersekongkol dengan pengikut sekte luar untuk membunuh sesama pengikut, dan kau masih belum tahu kejahatanmu. Suara kepala istana terdengar dingin dan acuh tak acuh, tetapi dia tidak menindas mereka dengan auranya. Niat membunuh dalam nadanya membuat mereka gemetar ketakutan. Ketua aula, hari itu, sepuluh murid sekte dalam diperintahkan oleh seseorang untuk bekerja sama membunuhku. Jika bukan karena kecerdasanku, aku khawatir aku sudah lama mati. Membunuh mereka murni tindakan membela diri. Zichen tidak tunduk atau sombong. Sinar cahaya perak muncul di sekelilingnya saat ia menahan aura pembunuh dari ketua aula. Jadi kau mengakuinya, suara kepala istana berubah dingin. Zichen mengangkat kepalanya dan menatap kepala balai yang tampak seperti hantu, lalu berkata, ada desas-desus bahwa kepala balai hukuman membenci kejahatan seolah-olah kejahatan adalah musuh, dan pernah memenggal beberapa murid inti yang telah melakukan pelanggaran serius. Jika kepala balai bersikeras menanyakan hal ini hari ini, Zichen akan mengakui kesalahannya, tetapi aku sama sekali tidak akan menerimanya. Huff, Zichen, apa yang ingin kau katakan? Aku melihatmu membunuh Suyan dengan mataku sendiri. Beraninya kau membantah. Benar sekali, kau bahkan mencuri ramuan spiritual kami. Kau bahkan membunuh Luomu dan yang lainnya. Tepat saat suara Zichen memudar, seorang murid di sampingnya tak dapat menahan diri untuk menimpali. Zichen, kamu tidak perlu berdebat. Kami sudah menyelidiki masalah ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Chen Feng juga berjalan keluar dan berkata dengan dingin. Zichen bahkan tidak melihat mereka. Tatapannya yang tenang tertuju pada kepala balai saat dia berkata, Kepala balai, memang benar aku membunuh sembilan murid, tetapi Suyan tidak mati di tanganku. Dia mati di mulut ular piton raksasa siantian. Ratusan orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka jelas-jelas memfitnahku. Pada titik ini, Zichen tidak peduli lagi. Dia langsung berkata, Sepuluh murid sekte dalam mengandalkan dukungan Chen Feng untuk melakukan segala macam kejahatan. Hari itu, kesepuluh murid itu benar-benar ingin membunuhku sendirian. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Terlebih lagi, ketika mereka menyerang, mereka mengatakan bahwa Chen Feng iri dengan bakatku yang hebat dan takut bahwa aku akan menjadi ancaman baginya, jadi dia mengatur agar mereka menyerangku. Mereka juga mengatakan bahwa setelah aku mati dan berubah menjadi hantu, aku seharusnya tidak mencari mereka, tetapi Chen Feng. Saya beruntung dan selamat pada akhirnya. Namun, saya ingin bertanya, Ketua Ola, jika saya meninggal hari itu, apakah ada orang yang akan mencari keadilan untuk saya? Zichen mengangkat kepalanya, suaranya keras dan jelas. Omong kosong, kamu bicara omong kosong dan memfitnah orang lain. Kau pikir aku iri dengan bakatmu. Bakat macam apa yang kau miliki? Kata Chen Feng dengan marah. Zichen menatap Chen Feng dengan sedikit ejekan di matanya. Su Yan mati di mulut ular piton raksasa, dan ada ratusan orang yang melihatnya, tetapi kamu mengatakan bahwa akulah yang membunuhnya. Jika kamu bisa mempercayai kebohongan seperti itu, mengapa aku tidak bisa mempercayai apa yang ku dengar dengan telingaku sendiri? Sepuluh murid sekte dalam tidak memiliki permusuhan denganku. Mengapa mereka ingin membunuhku, dan bahkan memberi hadiah untuk kepalaku di kebun herbal spiritual? Saya mencapai siantian tahap 9 dari siantian tahap 5 hanya dalam waktu 1 tahun. Menurut Anda, bakat seperti apa yang saya miliki? Kalau aku tidak punya bakat, lalu kamu siapa? Zichen menjawab dengan dingin, mengejek dengan acuh tak acuh. Terdengar suara tertahan di mana-mana. Baru sekarang semua orang ingat bahwa Zichen masih seorang anak kecil di lapisan kelima energi sejati setahun yang lalu. Namun setelah setahun, ia sudah berdiri di puncak alam energi sejati, menjadi orang nomor satu di bawah alam siantian. Chen Feng secara alami tidak memiliki bakat Zichen saat itu. Tatapan mata Zichen berubah dingin saat dia berkata, Jika kamu ingin membunuh seseorang, maka kamu harus siap untuk dibunuh. Mereka memiliki niat jahat, jadi mereka pantas mati. Kau bicara omong kosong. Aku harap ketua Aula akan menegakkan keadilan. Ada puluhan orang di sini yang bisa bersaksi melawan Zichen. Soal rasa iri terhadap bakatnya, itu hanya rumor. Sebagai seorang prajurit tahap siantian, mengapa aku harus peduli dengan seorang prajurit tahap siantian? Chen Feng sangat marah. Ia menoleh ke arah ketua Aula dan membungkuk, meminta keadilan. Huff, mereka hanya sekelompok orang tercelah yang hanya berbicara tentang keadilan. Jika kita bisa mempercayai kata-kata mereka, kita mungkin juga bisa menemukan sekelompok hewan. Meskipun hewan tidak tahu cara berbicara, mereka pasti tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka, kata Zichen dingin. Untuk masalah hari ini, dia harus menunjukkan sikap yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan. Sang kepala balai melirik ke bawah dan tidak mengatakan sepatah katapun. Zichen, kau tidak perlu berdalih. Kita semua tahu orang macam apa dirimu. Kau berkolusi dengan orang-orang dari sekte luar untuk membunuh sepuluh murid sekte dalam demi mencuri ramuan. Benar sekali, kau telah membunuh banyak murid di lembah. Apakah mereka juga ingin membunuhmu? Kau hanya berdalih selama ini. Kau kejam dan tak kenal ampun. Kau tidak hanya mencuri ramuan kami, tetapi kau juga ingin membungkam kami. Jika kami tidak berlari cukup cepat, kami pasti sudah mati di tanganmu. Kami tidak akan bisa bersaksi melawanmu di sini. Kau hanyalah iblis yang bertopeng kebaikan. Nimbus Marsial Ancestor benar-benar malapetaka bagi sekte ini karena memiliki sampah sepertimu. Semua orang berbicara, ingin membunuh Zichen. Kata-kata mereka sangat kejam. Zichen, kau terus mengatakan bahwa kau hanya membunuh orang untuk melindungi dirimu sendiri. Apakah kau punya saksi? Kau sendiri yang membunuh begitu banyak murid di lembah. Apakah itu juga pembelaan diri? Kepala balai tiba-tiba berbicara, matanya yang dingin menatap Zichen. Zichen merasakan gelombang niat membunuh menyerbu ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Cahaya perak di sekujur tubuhnya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dia terkejut. Kekuatan Hallmaster memang mengerikan. Ketua balai, dia tidak punya saksi. Apa yang kami katakan adalah kebenaran. Di hadapan kebenaran, tidak ada seorang pun yang akan membelanya. Kami berdiri di pihak keadilan. Seorang murid berkata, Jika Anda tidak punya saksi, siapa yang bisa membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar? Menurut Anda, apakah saya harus mempercayai mereka? Atau cerita Anda yang sepihak? Tanya kepala balai dengan dingin. Para murid mencibir, seolah-olah mereka telah melihat sendiri adegan kepala balai membunuh Zichen. Huff. Chen Feng mendengus dingin dan mundur. Adegan itu tidak berdaya melawan Zichen. Terlebih lagi, kepala balai terkenal karena membunuh orang tanpa berpikir panjang. Begitu dia memutuskan bahwa Zichen adalah penjahat, dia pasti akan membunuhnya di tempat. Saya bisa bersaksi untuknya. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas dan dingin terdengar dari luar aulah. Saya juga bisa bersaksi bahwa Zichen tidak bersalah. Suara lain yang jelas terdengar. Terdengar suara langkah kaki, dan dua sosok cantik muncul. Su Mengyao mengenakan pakaian putih. Sosoknya ramping, dan wajahnya yang cantik menatap lurus ke arah Zichen di aula. Kaki Lin Sui lurus, dan kulitnya seperti batu giyok. Kaki giyoknya menginjak tanah, membuat suara gemerincing. Kalian, melihat Lin Sui dan Su Mengyao, wajah Chen Feng berubah. Dia tidak mengerti mengapa keduanya muncul. Dia sudah mengatur orang untuk menahan mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan bilang sampah yang kau kirim itu. Chen Feng, aku dulu mengira ke orang yang picik tapi baik hati, tapi aku tidak menyangka kau begitu hina. Zichen tidak punya dendam padamu, tapi kau mencoba membunuhnya berkali-kali. Ini adalah tindakan orang yang hina. Sungguh malang bagi Nimbus Marsial Ancestor bahwa orang sepertimu adalah Master Sekte Nimbus Marsial Ancestor. Su Mengyao berkata dengan dingin begitu dia muncul. Kau, Chen Feng sangat marah, dan wajahnya sangat jelek. Ini adalah pertama kalinya Su Mengyao berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Kamu sungguh orang yang hina. Lin Sui juga berkata dengan dingin, di kebun herbal spiritual, kamu memerintahkan sepuluh murid inti untuk membunuh Zichen, dan sekarang kamu menemukan sekelompok orang tercelah sepertimu untuk bersaksi. Kalian semua adalah serigala dari suku yang sama. Kemunculan tiba-tiba kedua orang ini diluar dugaan semua orang. Semua orang saling memandang dan ingin membantah. Jangan bicara. Aku merasa jijik hanya dengan mendengar suaramu. Kau menggunakan kebenaran sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kata-kata Su Mengyao membuat semua orang terdiam. Di taman herbal spiritual, jika bukan karena Zichen, kalian pasti sudah mati berkali-kali. Sekarang kalian mencoba menyakitinya. Kalian semua adalah sekelompok orang yang tidak berperasaan. Lin Sui juga menegur. Tak seorang pun mengatakan sepatah kata pun, dan mereka tidak tahu bagaimana membantahnya. Nimbus Marsial Ancestor adalah sebuah sekte, dan sekte ini punya aturannya sendiri. Ini bukan rumahmu, dan kau tidak bisa melakukan apapun yang kau mau. Istana hukuman adalah tempat paling suci dan adil bagi leluhur bela diri Nimbus. Kau akan dihukum berat karena berbohong di sini. Suara Su Mengyao dingin, dan kata-katanya membuat hati semua orang bergetar. Beberapa orang yang lebih pemalu tampak berubah. Beberapa tetua telah meninggal di sini. Sekarang, kalian harus berjuang sendiri. Su Mengyao memperingatkan lagi. Semua orang menundukkan kepala dan berhenti berbicara. Sambil menoleh, Su Mengyao menatap pemimpin istana dan berkata sambil tersenyum, Pemimpin istana, aku yakin kamu tahu apa yang benar dan salah. Wajah pemimpin istana bergetar, dan dia berkata dengan dingin, seseorang, bawa mereka pergi dan interogasi mereka. Jika mereka berbohong, segera eksekusi mereka. Suara pemimpin istana terdengar dingin, dan aura pembunuh terpancar. Pada saat itu, seluruh istana terasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Aura pembunuh menyebar, seolah-olah dewa kematian telah tiba. Murid-murid yang selamat semuanya hina dan pengecut. Beberapa dari mereka bahkan jatuh ke tanah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka merangka ke tengah aula dan berteriak, Kepala istana, Tolong ampuni aku. Aku telah disihir oleh Chen Feng dan sempat dibutakan oleh keserakahan. Itulah sebabnya aku memfitnah Zichen. Zichen, mohon maafkan kami. Kami tidak bersalah. Kami diperintahkan oleh Chen Feng. 75. Lebih dari 20 murid berlutut di tanah dan terus-menerus bersujud. Tidak perlu menginterogasi mereka, karena mereka mengakui semuanya. Hadiah dari 10 murid batin dan janji Chen Feng. Dua hari yang lalu, Chen Feng telah menemukan mereka dan berjanji bahwa jika mereka mengidentifikasi Zichen sebagai pelakunya, poin kontribusi yang mereka terima akan berlipat ganda. Mereka semua berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, mengatakan semua yang mereka bisa. Mereka bahkan ingin mengungkapkan semua hal kotor yang telah dilakukan Chen Feng. Kamu, kamu bicara omong kosong. Wajah Chen Feng menjadi pucat. Awalnya dia mengira orang-orang ini pemalu dan mudah dimanfaatkan. Namun, dia tidak menyangka mereka menjadi pedang bermata dua dan menyakitinya. Dia terus mundur, mencoba menjauhkan diri dari orang-orang ini. Kakak senior Chen Feng, selamatkan kami. Kami melakukan segalanya sesuai dengan instruksimu. Iya, kakak senior Chen Feng, akui saja. Selamatkan kami, kami tidak ingin mati. Kakak senior Chen Feng, kamu mencoba membunuh si Chen. Kamu sudah melakukannya, mengapa kamu tidak mengakuinya? Jangan bilang kamu tidak peduli dengan hidup kami dan hanya melihat kami mati. Kakak senior Chen Feng, akui saja, kami tidak ingin mati. Kerumunan itu terus menangis saat mereka merangkak menuju Chen Feng. Kamu tidak ingin mati, dan aku juga. Chen Feng terus melangkah mundur, menjaga jarak antara dirinya dan kerumunan, lalu berkata dengan geram, minggir dari hadapanku. Ketika mereka sampai di tepi tangga, Chen Feng tidak punya tempat lain untuk dituju. Wajahnya menjadi pucat saat ia mencoba membela diri, mencoba menjauhkan diri dari mereka. Pada saat ini, kepala olah roh jahat berkata dengan dingin, kalian, seret orang-orang ini keluar. Lumpuhkan kultivasi mereka dan usir mereka dari leluhur bela diri Nimbus. Ah, tidak, jangan melumpuhkan kami, kami sudah mengatakan yang sebenarnya. Chen Feng lah yang ingin membunuh si Chen, kami hanya diberi instruksi. Mengapa Anda harus melumpuhkan kultivasi kami? Situasi Chen Feng lebih buruk dari kami, dialah dalangnya. Jika kita lumpuh, apakah itu berarti Chen Feng akan mati? Chen Feng, kau akan mati dengan mengerikan. Kami tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kami menjadi hantu. Chen Feng, kau bajingan jahat, suatu hari nanti kau akan mendapat balasanmu. Para murid yang meratap dan melolong ditarik pergi oleh beberapa tetua berjubah merah. Mereka masih bisa mendengar kutukan-kutukan kejam itu. Setelah waktu yang lama, suara-suara itu menghilang. Lantai Aula utama mengilap dan berkilau, dan ada banyak noda darah di atasnya. Ini disebabkan oleh orang-orang yang membenturkan kepala mereka ke tanah. Zichen tidak mengatakan sepatah katapun. Su Mengyao dan Su Elin berdiri di sebelah kiri dan kanannya. Mulut mereka sedikit terangkat, tampak seperti pemenang yang hebat. Di sampingnya ada Chen Feng, yang wajahnya dipenuhi keringat dingin. Saat ini, dia benar-benar bingung. Kepala Aula melirik Chen Feng sebelum mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Penatua pertama, menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Setelah hening sejenak di Aula, sebuah suara terdengar dari sisi Aula. Kepala kuil, Anda telah menyelesaikan masalah ini dengan baik. Murid-murid itu benar-benar keterlaluan. Mereka berani memfitnah seorang jenius. Melumpuhkan kultivasinya dan mengeluarkannya dari sekte sama sekali tidak berlebihan. Sebaliknya, Zichen hampir memfitnahnya. Anda harus memberinya ganti rugi yang setimpal. Tetua Agung berjalan keluar dari samping. Ia mengenakan jubah merah besar, punggungnya tegak sempurna, penuh semangat. Oh, kata-kata tetua Agung itu masuk akal. Sudut mulut kepala balai berkedut lagi, seolah-olah dia tersenyum. Sama seperti tetua Agung, dia mengabaikan Chen Feng dan mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Pada saat ini, selain kelompok Zichen, ada dua orang lain di Aula Utama. Satu adalah Wang Meng, dan yang lainnya adalah Luomen. Melapor ke kepala kuil, Zichen membunuh kakak laki-lakiku dan teman-temannya. Total ada enam orang. Ini fakta yang tak terbantahkan. Aku berani menggunakan kepalaku untuk menjaminnya. Aku harap kepala kuil akan menangani masalah ini dengan tidak memihak. Wang Meng melangkah maju dua langkah dan berjalan ke tengah Aula Utama. Ia berlutut di tanah dan menekan kepalanya dalam-dalam ke lantai yang licin. Zichen, apakah yang dikatakannya itu benar? Kepala balai bertanya lagi, suaranya masih sangat dingin. Melapor ke kepala kuil, Wang Siong dan yang lainnya memang tewas di tanganku. Saat itu, aku berada di tahap ke-6 dari tahap kisejati. Aku melakukan segalanya untuk melindungi diriku sendiri. Zichen tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan kejadian hari itu secara terperinci. Dia bahkan menyebutkan masalah ramuan roh berusia 500 tahun dan masalah kotoran yang dilemparkan kepadanya. Ia berbicara selama 15 menit penuh sebelum berhenti. Ia hanya mengatakan kebenaran tanpa menambahkan rincian apapun. Zichen tidak membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Hari itu, aku tidak membunuh murid pelempar kotoran itu. Namun, saat dia kembali, dia menghilang tanpa jejak. Kemudian Wang Siong dan yang lainnya datang mencariku. Sayangnya, satu-satunya saksi sudah pergi. Zichen mendesah. Dia kemudian melirik Wang Meng. Wang Meng saat ini gemetar tak terkendali. Su Mengyao diam-diam memberitahu Zichen agar tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Baru pada saat itulah Zichen tidak merasa khawatir dan mengatakan yang sebenarnya. Kepala Kuil duduk tinggi di aula utama, menatap Wang Meng tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Zichen, dia melambaikan tangannya dan berkata, keluarkan dia dari sekte. Kali ini, sebelum Wang Meng sempat memohon belas kasihan, dia merasakan suatu kekuatan dahsyat langsung melemparkannya. Astaga, ini Chen. Teriakan dahsyat Wang Meng terdengar di luar aula utama, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, suaranya menghilang. Kepala Kuil benar-benar baik hati. Sampah macam ini harus dihukum mati. Tetua pertama menarik lengan bajunya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Sebelumnya, Wang Meng terbang mundur adalah perbuatannya. Bagaimana denganmu? Kepala Kuil memandang Luomen. Hatinya bergetar, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak membunuh siapapun, juga tidak melakukan kejahatan apapun. Karena itu, dia tidak takut. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Kepala Kuil, Zichen mencuri keterampilan bertarung kelas satuku, langkah berkabut menyebabkan aku dihukum. Aku berharap Kepala Kuil dapat membuat keputusan untuk mematahkan anggota tubuh Zichen, melumpuhkan kultifasinya, dan mengusirnya dari sekte. Itulah aturan leluhur bela diri Nimbus. Bahkan mencuri pun harus dihukum. Chen Feng sudah lama merencanakan agar ketiga hal ini terjadi satu demi satu. Dia pasti bisa membunuh Zichen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dua hal pertama akan diselesaikan dengan mudah. Terlebih lagi, dia berada dalam situasi yang berbahaya. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Chen Feng. Meskipun tetua pertama hadir dan sengaja mengabaikannya, Chen Feng tidak cukup naif untuk percaya bahwa kepala kuil, yang seperti hantu, akan membiarkannya pergi. Zichen, apakah hal seperti itu terjadi? Kepala kuil menatap Zichen. Meskipun nadanya dingin, tidak ada niat membunuh di dalamnya. Tidak, Zichen menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Kamu bohong. Aku pergi ke pavilion bela diri untuk memeriksa. Kamu tidak pernah menerima Misty Steps, dan kamu tidak punya cukup poin kontribusi untuk menukarnya. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kamu bisa mendapatkan Misty Steps? Suara Luomen melengking dan agresif. Jangan bilang kalau Su Mengyao memberikannya padamu. Selama periode ini, tidak ada seorang pun yang menerima langkah berkabut. Kau mengetahui, Misty Steps, hanya berarti satu hal. Kau mencuri kemampuan bertarung kelas satu milikku. Chen Feng akhirnya mengangkat kepalanya. Tiga alasan untuk membunuh Zichen, dan akhirnya salah satunya berhasil. Dari nada bicara Luomen, masalah ini sudah beres. Aku tidak memberinya keterampilan bertarung apapun. Bahkan aku tidak tahu, langkah berkabut. Su Mengyao tiba-tiba berkata, matanya tenang, dan matanya yang indah bergerak. Haha, Zichen, apa lagi yang ingin kau katakan? Menurut aturan Nimbus Marsial Ancestor, mencuri dapat dihukum dengan mematahkan keempat anggota badan dan melumpuhkan kultifasi seseorang. Luomen tertawa sinis, seolah-olah kemenangan sudah dalam genggamannya. Zichen, tidak peduli seberapa jeniusnya dirimu, mencuri adalah kejahatan. Balai hukuman tidak akan menoleransinya. Tetua Agung juga berkata dengan dingin. Zichen, berikan aku penjelasan. Kepala Kuil menatap Zichen. Melaporkan kepada Kepala Kuil, masalah ini. Zichen sangat ragu-ragu. Bicaralah, kata Kepala Kuil dengan dingin. Aku benar-benar tidak punya cukup poin kontribusi untuk ditukar dengan misty steps, dan tidak ada seorangpun yang memberiku keterampilan gerakan ini. Zichen berkata dengan jujur. Haha, kalau begitu kau mengaku mencuri Kepala Kuil, silakan bertindak. Luomen tertawa terbahak-bahak. Chen Feng juga mencibir, berpikir bahwa dia tidak akan bisa membunuhnya kali ini. Tetua Agung juga sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Zichen, hari ini kamu telah memasuki aulah hukuman. Tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada pintu menuju neraka. Kamu pasti akan mati. Luomen sedikit terbawa suasana dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bodoh? Zichen menatap Luomen dengan jijik. Apa? Kamu masih mau berdebat? Bodoh. Zichen memutar matanya dan berkata, aku tidak punya poin kontribusi untuk ditukar, dan tidak ada yang memberikannya kepadaku. Apakah menurutmu aku mencuri keterampilan gerakan ini? Kalau kamu tidak mencurinya, lalu apa? Apakah kamu mengambilnya? Kata Luomen dingin. Bukan aku yang mengambilnya. Lebih tepatnya, aku mencurinya. Zichen mengakuinya. Sebelum Luomen sempat tertawa, dia berkata, tapi aku tidak mencurinya darimu, Luomen. Aku mencurinya dari pavilion bela diri. Apa maksudmu? Semua orang tercengang. Pavilion bela diri tidak pernah kehilangan apapun, jadi bagaimana mungkin Zichen mencurinya? Hef! Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Zichen mendengus dingin. Dia menunjuk dua jari ke arah Luomen. Aduh! Dengan kilatan cahaya perak, Zichen sudah berada di depan Luomen. Jari-jarinya menunjuk ke tenggorokan Luomen, secepat hantu. Apakah kamu melihat apa ini? Zichen menarik kembali kedua jarinya dan menatap Luomen yang pucat. Ada sedikit ejekan di matanya. Ini adalah seni pedang cahaya mengalir. Bagaimana kamu mempelajarinya? Ekspresi Luomen berubah. Pada saat itu, jika Zichen menyerang sedikit saja, nyawanya pasti akan melayang. Ya, aku mencurinya dari pavilion bela diri. Zichen menganggup dan mengakuinya. Sebelum Luomen sempat mengerti, dia mendengar desahan kekaguman, setiap orang hanya bisa memasuki pavilion bela diri seminggu sekali. Setiap kali, kamu hanya bisa masuk selama dua jam. Kamu benar-benar bisa mempelajari dua keterampilan bertarung dan memahami esensi niat sejati dalam waktu yang singkat. Bakat ini memang luar biasa. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa mencuri keterampilan bertarung dari pavilion seni bela diri. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Hanya Sumengyao dan Lin Sui yang masih tersenyum. Wajah Luomen pucat pasti. Jika Zichen hanya tahu misty steps, itu bisa dijelaskan. Tapi sekarang, dia juga tahu flowing light sword art dan memahami esensi true intent. Alasan Luomen sebelumnya tidak masuk akal. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada seorang jenius di dunia ini yang memiliki ingatan fotografis tentang keterampilan bertarung. Ini tidak mungkin. Keterampilan bertarung gerak kaki adalah yang paling sulit dipelajari. Bagaimana dia bisa mengingatnya dengan sekali pandang. Sang Tetua Agung kehilangan ketenangannya. Potensi yang ditunjukkan Zichen sebelumnya sudah sangat besar. Dalam setahun, ia telah menembus level truki 5 ke truki 9. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Tetua Agung. Namun sekarang, Zichen telah menunjukkan kemampuan lain yang membuatnya semakin sulit diterima oleh Tetua Agung. Wajah Chen Feng juga pucat pasi. Sekarang, potensi Zichen benar-benar membuatnya cemburu. Penatua Agung, ada banyak hal aneh di dunia ini. Hanya ini yang bisa membuktikan bahwa Zichen adalah seorang jenius. Kalau tidak, mengapa Chen Feng cemburu? Su Mengyao tertawa. Ini tidak mungkin. Sang Tetua Agung masih tidak dapat mempercayainya. 76. Luomen, kau menjebak Zichen. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Kau sekarang dicopot dari jabatanmu di pavilion kontribusi. Kepala Aula duduk tinggi di Aula dan mengumumkan hukuman Luomen. Ada tiga kelompok orang yang ingin membunuh Zichen. Kelompok pertama mengalami kelumpuhan kultivasi dan dikeluarkan dari sekte. Wang Meng juga dikeluarkan dari sekte dan Luomen dicopot dari jabatannya. Ketiga kelompok orang itu dihukum. Tampaknya ada banyak hal yang perlu diselidiki. Kepala Balai melambaikan tangannya. Luomen tidak berani mengatakan apapun dan pergi dengan putus asa. Dia telah mencoba mencuri seekor ayam tetapi akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memancingnya. Jabatan yang penuh dengan keuntungan hilang begitu saja. Karena ketua Balai sudah bicara, tidak peduli seberapa cakapnya pamannya, dia tidak akan berani menerimanya kembali. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di Aula yang luas itu. Tatapan Master Aula kembali tertuju pada Chen Feng. Ia berkata dengan dingin, Chen Feng, apakah kau tahu kejahatanmu? Suaranya dingin dan aura pembunuh muncul. Hati Chen Feng bergetar. Dia tidak berani berbicara dan menatap tetua pertama untuk meminta bantuan. Tetua pertama adalah seseorang yang telah membunuh murid inti dan tetua. Dia tidak memihak dan tidak memihak. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Tetua pertama terbatuk pelan dan berkata, Chen Feng juga disihir oleh seorang penjahat. Dia dianiaya. Wajah tetua pertama tidak merah atau terengah-engah. Nada bicaranya tenang dan masuk akal. Pergilah ke Aula Disiplin dan hadapi tembok selama setengah tahun. Saat Master Sekte kembali, aku akan melaporkan perbuatan jahatmu dan biarkan dia yang memutuskan. Apa yang telah kau lakukan pada leluhur bela diri Nimbus yang bermartabat. Membawa sekelompok penjahat untuk berpura-pura menjadi orang benar. Huff. Wajah Chen Feng pucat pasi. Aula Disiplin adalah penjara dengan lingkungan yang sangat keras. Konon, tidak ada sinar matahari sepanjang tahun dan suasananya sangat suram. Aura pembunuh di sana jauh lebih kuat daripada di sini. Banyak orang tidak tahan dengan aura Aula Disiplin dan bunuh diri. Oleh karena itu, Aula Yin di sana sangat kuat. Konon, orang bisa mendengar teriakan hantu di malam hari. Ketua Aula, bisakah kau memaafkanku atas hukuman Chen Feng? Tetua pertama berdiri di samping dan menyampaikan suaranya. Kepala balai bahkan tidak menoleh. Dia bersikap netral dan berkata dengan dingin, Chen Feng dijatuhi hukuman menghadap tembok selama satu tahun. Kau, sang tetua agung meraung marah. Pena tua agung, rasa hormat tidak diberikan oleh orang lain, melainkan diperoleh sendiri. Chen Feng melakukan hal yang tercela, aku tidak membunuhnya di tempat dan membiarkan pemimpin sekte mengambil keputusan. Ini sudah memperhitungkan bahwa kamu telah banyak berkontribusi pada leluhur bela diri nimbus. Jangan membuat kesalahan. Ekspresi pemimpin istana tidak berubah, tetapi nadanya dingin. Kepala istana, apakah Anda sudah memutuskan? Nada bicara tetua agung terdengar sinis. Huff, apakah kamu mengancamku? Kalian, bawa Chen Feng pergi. Tidak seorang pun diizinkan mengunjunginya. Jika ada yang menolak dan menerobos masuk ke Aula hukuman, bunuh Chen Feng di tempat. Kepala Aula melotot dingin. Saat suaranya memudar, niat membunuh memenuhi Aula. Kaki Chen Feng gemetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Ekspresinya sudah lama berubah pucat. Sebelumnya, dia masih berpikir bahwa tetua agung akan menggunakan koneksinya untuk mengeluarkannya dari sini. Tapi sekarang, begitu dia memaksa masuk, hidupnya akan dalam bahaya. Bagus, sangat bagus. Kepala kuil memang tidak memihak. Saya telah belajar banyak hari ini. Selamat tinggal. Sambil mendengus dingin, tetua agung mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Sesaat kemudian, Chen Feng juga dibawa pergi. Setelah Chen Feng dibawa pergi dan tetua agung pergi, hanya kepala istana, Zichen, dan dua orang lainnya yang tersisa. Tatapan kepala istana tertuju pada Zichen. Si kecil, lumayan. Aku punya harapan besar padamu. Puji kepala balai hukuman. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupnya dia memuji seseorang dengan cara seperti itu. Bahkan Chen Feng, ahli nomor satu dari Nimbus Marsial Ancestor, belum pernah dipuji dengan cara seperti itu sebelumnya. Kepala istana terlalu baik. Hari ini, melihat sisi kepala istana yang pantang menyerah dan tidak memihak, itu memang keberuntungan besar bagi leluhur bela diri Nimbus. Mata Zichen dipenuhi dengan kekaguman. Aku tahu apa yang terjadi padamu. Itu bukan salahmu. Sedangkan Chen Feng dan yang lainnya, mereka sudah keterlaluan. Hari ini, aku hanya memberi mereka pelajaran kecil. Nada bicara kepala istana melunak. Kepala istana tahu. Zichen tercengang. Tentu saja, Paman Li itu orang seperti apa. Apa yang tidak dia ketahui. Su mengyaw terkekeh. Gadis kecil, kau tidak perlu menyanjungku. Bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku akan menyelidiki masalah ini. Otot-otot di wajah kepala istana Li berkedut saat senyum muncul di wajahnya. Nada suaranya bahkan lebih lembut, dan bahkan ada sedikit kasih sayang di dalamnya. Paman Li lah yang sangat peka. Chen Feng benar-benar orang yang tercelah. Dan orang-orang sebelumnya, mereka benar-benar. Seolah teringat akan kejadian di kebun herbal spiritual, wajah Su mengyaw dipenuhi dengan kemarahan. Kelompok itu terus mengobrol selama beberapa saat. Zichen tercengang saat melihat kepala istana, yang tegas seperti hantu ganas, berubah menjadi sesepuh yang baik hati dalam sekejap. Cara dia memandang Su mengyaw lebih seperti seorang ayah yang menatap putrinya. Identitas macam apa yang dimiliki Su mengyaw ini? Zichen terkejut. Bahkan kepala istana pun bersikap baik padanya. Zichen ini harus mati. Dia benar-benar memiliki ingatan fotografis. Bakatnya benar-benar menakutkan. Hanya dalam waktu satu tahun, tanpa bantuan sumber daya apapun, dia mampu menembus level seperti itu. Ini merupakan ancaman besar bagi Feng, Er. Saat keluar dari aula hukuman, mata tetua agung dipenuhi dengan niat membunuh. Orang tua ini benar-benar memujinya. Apakah dia akan menerimanya sebagai murid? Jika demikian, dia akan menjadi ancaman nyata bagi Feng, Er. Mendengar pujian untuk Zichen di aula, niat membunuh di mata tetua agung semakin kuat. Saat menuruni tangga batu, semakin tetua agung memikirkannya, semakin ia merasa bahwa Zichen harus dibunuh. Bunuh, dia harus dibunuh untuk mencegah masalah di masa mendatang. Tetua agung tiba-tiba berhenti. Sosoknya melintas dan berubah menjadi kepulan asap hijau, lalu menghilang. Setelah mengobrol dengan kepala istana sebentar, Zichen dan dua orang lainnya pergi. Meskipun dia sangat bingung, Zichen tidak bertanya tentang identitas Sumengyao. Dia hanya mengobrol dengan Sue Lin tanpa henti. Namun, sebagian besar waktu, Sue Lin yang berbicara sementara Zichen mendengarkan. Mereka bertiga berjalan keluar aula dan menuruni tangga batu. Zichen, penilaian murid dalam akan segera dimulai. Mereka yang memiliki tahap energi sejati sembilan berhak untuk berpartisipasi. Apakah kamu sudah mendaftar? Tanya Sue Mengyao. Belum. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah berlatih selama ini dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Namun kali ini, Chen Feng dihukum dan harus menghadapi tembok. Aku punya banyak waktu, jadi aku bisa mendaftar. Iya, memasuki inti, Anda dapat menggunakan sumber daya sekte dengan bebas. Ini adalah impian semua murid Nimbus Marsial Ancestor. Sue Mengyao berkata, jalan kultivasi harus mengikuti aturan. Hal terburuk adalah tidak sabar. Jika Anda meningkatkan kekuatan terlalu cepat, itu akan menyebabkan ketidakstabilan. Ini akan menghambat pencapaian Anda di masa depan. Miaokong pernah mengatakan hal ini kepada Zichen sebelumnya. Terima kasih. Aku tahu apa yang kulakukan. Zichen mengangguk. Baiklah, aku akan segera memberimu sisa pilki sejati. Sue Mengyao tidak mengatakan apapun lagi. Eh, itu tidak benar. Kenapa kita belum kembali? Aku ingat kita baru saja sampai. Lin Sue tiba-tiba berseru. Matanya penuh dengan kebingungan. Zichen dan Sue Mengyao sedang mengobrol dan tidak menyadari hal ini. Sekarang setelah Lin Sue menyebutkannya, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Di depannya ada jalan setapak batu kecil dengan deretan pohon di kedua sisinya. Di belakangnya ada tangga batu yang sepi, tampak suram dan sunyi. Namun, mereka telah berjalan cukup lama. Secara logika, mereka seharusnya dapat menyelesaikan perjalanan di jalan ini. Apa yang terjadi? Zichen bingung. Aneh sekali. Apakah itu tembok hantu? Tapi ini siang hari dan ini adalah aula hukuman. Bagaimana bisa ada aura pembunuh yang begitu pekat? Lin Sue memiringkan kepalanya, tidak mengerti. Mata indah Sue Mengyao mengamati sekelilingnya dengan saksama. Tidak peduli bagaimana dia mengamati, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Langkah-langkahnya masih sama, pepohonan masih rimbun. Tidak ada yang aneh. Tiba-tiba, wajah Sue Mengyao berubah. Wajahnya yang cantik sangat pucat. Dia berkata, apakah kita secara tidak sengaja memasuki formasi Yuan yang hanya bisa digunakan oleh alam energi sejati? Formasi Yuan, apa itu? Itu adalah mantra misterius yang membutuhkan energi sejati untuk mengaktifkannya. Namanya formasi. Dikatakan bahwa mantra itu memiliki kekuatan untuk membakar langit dan merebus laut. Aku hanya pernah mendengarnya. Aku belum pernah melihatnya, kata Sue Mengyao. Alam energi sejati, mungkinkah? Hati Zichen tergerak. Dia berkata, apakah ada cara untuk pergi? Tidak. Sue Mengyao menggelengkan kepalanya. Wajahnya sangat jelek. Dia berkata, ini adalah jalan menuju Aola Hukuman. Bagaimana mungkin ada formasi Yuan? Itu pasti ditujukan padamu. Zichen, cepatlah kembali. Aduh. Begitu dia selesai berbicara, Zichen sudah berada beberapa meter jauhnya. Dia segera berlari menuju tangga batu di belakangnya. Namun, di tempat dia berdiri, pedang kisiantian yang tajam melintas dan menghilang. Zichen baru saja berlari beberapa puluh meter ketika dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari tangga batu. Kemudian, Tinjuki yang kuat menghantam wajah Zichen. Tidak bagus, ini adalah siantian Shenki. Wajah Zichen berubah. Dia mengepalkan tinjunya. Saat dia menyilangkan tinjunya, cahaya perak menyala. Seolah-olah ada binatang buas level 10 yang menghalangi di depannya. Ledakan. Saat Ki Tinju jatuh, Zichen terlempar mundur belasan meter. Tubuhnya bergejolak. Itu kamu. Sambil menahan darah di dalam hatinya, Zichen menatap lelaki tua di depannya. Wajahnya dingin. Zichen mengenal orang ini. Dia adalah Robin, orang yang ingin membunuhnya di pavilion kontribusi. Pada saat ini, Robin menghalangi jalan Zichen. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata dengan nada meremehkan, jika bukan aku, siapa lagi? Aku tidak menyangka sampah sepertimu bisa menghindari dua seranganku. Zichen saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Fisiknya mendekati binatang iblis, dan Zenki-nya yang murni mendekati level 10. Menghadapi Zenki siantian tidak lagi memalukan seperti sebelumnya. Penatua Robin, apakah kau di sini untuk membunuh Zichen? Apakah kau lupa aturan leluhur bela diri nimbus? Di belakang Zichen, Su Mengyao berkata dengan dingin. Gadis kecil, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Hari ini, Zichen pasti akan mati. Sedangkan kamu, lebih baik kamu minggir dengan patuh. Aku tidak ingin secara tidak sengaja membunuhmu juga. Sambil menatap Su Mengyao, Robin berkata dengan acuh-ta'acuh. Membunuhku, apakah kau punya nyali? Bahkan jika aku meminjamkanmu 10 nyali, kau tidak akan berani. Su Mengyao mengubah temperamennya yang acuh-ta'acuh dan menjadi sangat kuat. Jika aku tidak salah, ini seharusnya formasi Yuan. Orang yang menjaga formasi Yuan ini seharusnya adalah tetua agung. Mengapa dia belum keluar? Su Mengyao tahu terlalu banyak, dan masalah ini tidak bisa diungkap. Oleh karena itu, Robin tidak membuang waktu dan langsung menyerang Zichen. Kaki 77. Aduh! Aura Zichen melonjak gila-gilaan seperti binatang iblis. Darah dan kinya melimpah, dan auranya melonjak. Sinar cahaya perak mengelilingi tubuhnya, dan dia benar-benar berhasil melepaskan diri dari tekanan alam siantian. Pedangki menebas, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Ayah! Su Mengyao menjabat tangannya, dan cambuk ular spiritual terlepas dari pinggangnya. Seperti ular spiritual yang menari, ia terbang ke arah Robin. Seribu pohon palem hantu. Su Elin juga berteriak, ribuan telapak tangan muncul di langit, menutupi langit dan menekan Robin. Huff! Keterampilan yang tidak penting. Robin mencibir. Ia mengepalkan tinjunya, dan seberkas cahaya muncul. Dengan suara keras, pancaran tinju itu menghancurkan ribuan telapak tangan, dan mengenai kepala ular spiritual itu. Ular roh itu meliup-liup di udara, dan kemudian, dengan momentum yang lebih kuat dan lebih ganas, ia terbang mundur. Ayah! Ayah! Ular spiritual itu mendarat di tubuh Su Mengyao dan Su Elin dengan hentakan keras, dan keduanya langsung terlempar. Tanda merah muncul di pakaian putih mereka, dan sudah ada bekas darah. Jangan pikir aku tidak berani membunuh. Robin mendengus. Namun, pada saat ini, petir yang tebal, seperti naga petir, meraung dan menyerbu ke arah Robin. Jari petir, itu hanya pecahan. Keterampilan yang tidak berarti. Robin mengepalkan tinjunya lagi, dan tanpa bergerak, dia melancarkan dua pukulan. Dengan suara keras, petir itu hancur, dan Si Chen terlempar. Dia masih lemah terhadap Inate Master. Robin, apakah kau tidak takut memberitahu kepala istana hukuman? Teriak Su Mengyao. Penguasa istana hukuman tentu akan ditindak. Tujuanku adalah membunuh Si Chen. Suara Robin dingin, dan dia bergegas menuju Si Chen. Swash! 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 Kaki Si Chen bersinar, dan kecepatannya sudah maksimal. Dia memilih untuk menghindar daripada melawan secara langsung. Pada saat ini, dia telah menaruh semua harapannya pada penguasa istana hukuman. Hidupnya adalah prioritas utamanya, dan ia harus bertahan selama yang ia bisa. Si Chen bagaikan seekor ikan di air, licin tak tertandingi. Langkah-langkah halusnya telah dijalankan secara ekstrim, dan esensi niat sejatinya muncul. Seluruh tubuhnya bagaikan kepulan asap hijau, ilusi dan tak jelas, tak meninggalkan jejak apapun. Robin melolong marah, tetapi tubuhnya yang lincah sedikit lebih rendah dari Si Chen. Setiap serangan hanya melewati tubuh Si Chen, hanya meninggalkan luka dangkal, tidak mampu memberikan pukulan fatal. Kau telah membunuh Si Chen. Kau juga harus mati, kata Su Mengiau dengan marah saat tubuhnya terlempar lagi. Aku telah melakukan banyak hal untuk leluhur bela diri Nimbus. Aku tidak percaya Sekte akan menghukumku karena orang yang sudah mati. Robin mencibir dan menyerang dengan lebih ganas. Orang lain mungkin tidak, tapi Si Chen adalah seorang jenius. Jika kau membunuhnya, kau pasti akan mati. Lebih baik kau berbohong pada anak kecil. Hari ini, dia pasti akan mati. Aku tidak percaya bahwa seorang jenius yang sudah mati akan berguna. Robin menunjuk jarinya berulang kali, dan pedang ki yang terwujud melesat keluar. Cahaya terang menyala, dan bekas-bekas pedang muncul di tanah. Si Chen tidak mengatakan sepatah katapun. Tubuhnya dipenuhi luka pedang ringan. Energi di hatinya mengalir ke tubuhnya terus-menerus, memungkinkan Si Chen menggunakan gerak kakinya untuk menghindari serangan berulang kali tanpa khawatir kehabisan energi. Su Mengyao sudah kehabisan akal, dan Lin Sui bahkan lebih lagi. Kekuatan mereka terlalu rendah, dan di hadapan seorang tetua alam siantian, mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari satu ronde. Jika bukan karena keraguan Robin, dia bisa saja membunuh mereka dalam satu ronde. Ledakan. Setelah menghindar berulang kali, Robin akhirnya memanfaatkan kesempatan dan mengirim Si Chen terbang. Namun, Si Chen hanya memuntahkan seteguk darah dan berguling dua kali di udara. Ketika dia bangkit dari tanah, dia menjadi bersemangat lagi dan menghindar lagi. Aneh, dia masih belum mati. Melihat kecepatan Si Chen tidak berkurang, Robin tercengang, dan dia menyerang dengan lebih ganas. Pedang siantian ki, pancaran tinju, dan keterampilan pertempuran siantian yang kuat dilepaskan, bertekad untuk membunuh Si Chen. Jika kau membunuh orang jenius lainnya, kau mungkin akan hidup, tetapi jika kau membunuh Si Chen, kau pasti akan mati. Karena dia bukan hanya seorang jenius, tetapi juga tunanganku. Su Mengyao, yang sudah kehabisan akal, berkata lagi. Apa? Robin terkejut. Kecepatan serangannya melambat drastis, dan dia menatap Su Mengyao. Sudah ku bilang, Si Chen adalah tunanganku. Jika kau membunuhnya, kau tidak hanya akan mati, tetapi dinimbus Marsial Ancestor, kalian semua yang bermarga luo tidak akan memiliki akhir yang baik. Su Mengyao berkata dengan dingin, dan nadanya sangat tegas. Ini, Robin harus mempertimbangkannya, ini memberi Si Chen waktu untuk bernapas. Dia menatap Su Mengyao dengan penuh rasa terima kasih, mengetahui bahwa ini adalah tindakan sementara yang dibuat Su Mengyao untuk menyelamatkannya. Sedangkan dirinya sendiri, dia tidak berani berharap apapun. Robin ragu-ragu. Identitas Su Mengyao sangat istimewa, jadi dia harus mempertimbangkannya dengan saksama. Jika dia benar-benar membunuh tunangannya, bukan hanya hidup Robin yang akan berakhir, tetapi semua orang di sini yang berhubungan dengannya juga akan berakhir. Robin, kamu bodoh. Bagaimana kamu bisa percaya cerita sepihak? Sampah macam apa Zichen ini? Bagaimana dia bisa menjadi tunangan Su Mengyao? Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar membangunkan Robin. Tetua agung. Zichen menggertakkan giginya, mengenali suara itu. Sialan, aku hampir tertipu olehmu. Robin menggertakkan giginya dan meraung, menyerang dengan ganas lagi. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Zichen menjadi bingung, tetapi dia masih bisa menyelamatkan hidupnya untuk saat ini. Su Mengyao dan Lin Sui juga kadang-kadang bisa menahannya. Penatua Chen, aku memberimu muka dan tidak menghukum Chen Feng. Aku tidak menyangka kau begitu hina hingga menyerang di hadapanku. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari kejauhan. Kemudian, aura pembunuh menutupi langit dan menutupi bumi. Suaranya dingin dan menusuk tulang, tetapi bagi Zichen, itu seperti suara alam. Paman Li, cepat selamatkan Zichen. Su Mengyao mengambil kesempatan itu untuk berteriak. Aku akan menahan orang tua ini. Kalian semua harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Zichen. Kita harus segera mengakhiri ini. Pada saat ini, suara Tetua Agung terdengar lagi, diikuti oleh serangkaian ledakan keras. Kekuatan pertarungan antara para ahli alam energi sejati terlalu kuat. Dalam sekejap, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya meledak, tanah retak, dan banyak anak tangga batu menghilang. Formasi Yuan yang didirikan oleh Tetua Agung juga mulai bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dasar orang tua, kau benar-benar berhasil lagi. Tapi aku tidak takut padamu. Sang Tetua Agung Raung diikuti oleh serangkaian ledakan keras. Di dalam formasi Yuan, Robben sendiri telah membuat Zichen bingung. Namun, ketika kepala kuil li tiba, orang lain muncul begitu saja. Orang ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah. Matanya dingin dan tajam, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat dia menatap Zichen. Pena tua kedua, wajah Zichen berubah lagi. Pria ini telah melindungi Wu Seng sejak awal. Dia jelas bukan orang baik yang bisa berbohong. Saat ini, matanya sudah menunjukkan segalanya. Cepat dan selesaikan masalah ini. Begitu tetua kedua muncul, dia tidak mendengarkan omong kosong sumeng Yao dan langsung menyerang Zichen. Peng. Keduanya menyerang bersama-sama. Tidak banyak jalan keluar yang tersisa bagi Zichen. Setelah beberapa kali serangan, dia akhirnya terkena pukulan keras dan tubuhnya terlempar ke belakang. Kaki. Pedang ki melesat melewati wajah Zichen dan memotong sehelai rambut hitamnya. Darah menetes saat tubuh Zichen mendarat di tanah. Ledakan. Cahaya tinju yang cemerlang muncul, membawa niat membunuh yang kuat saat menghantam Zichen yang jatuh. Dengan tergesa-gesa, Zichen mengangkat tinjunya untuk menangkis. Dengan suara ledakan, Zichen terlempar ke belakang, kali ini disertai dengan suara tulang patah. Tubuhnya yang sebanding dengan tubuh binatang iblis, dihancurkan oleh seseorang pada saat ini. Pergilah ke neraka. Tetua kedua mengikutinya dari dekat, menginjak paha Zichen. Kemudian, terdengar suara tulang patah. Kaki Zichen patah. Keduanya menyerang dengan kejam. Mereka tidak hanya ingin membunuh Zichen, tetapi mereka juga ingin menyiksa Zichen dan mematahkan tulangnya. Zichen menahan rasa sakit dan terus bertahan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tetapi sekarang dia terluka parah, sudah terlambat. Su Mengyao dan Lin Sui hanya bisa menangis. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika kalian berdua membunuh Zichen, maka aku, Li, bersumpah bahwa aku pasti akan membunuhmu dan sesama anggota klanmu di sekte ini. Kemudian, aku akan membantai semua klanmu dan memusnahkan mereka semua. Tepat saat Zichen putus asa, suara kepala balai Li terdengar. Keduanya menggigil. Kata-kata Master Kuili membuat mereka merasa khawatir. Bunuh, aku akan mendukungmu. Ketika pemimpin sekte kembali, aku akan melaporkan ini padanya. Suara dingin tetua pertama juga terdengar. Kemudian, terdengar ledakan keras lainnya. Jelas, keduanya bertarung semakin sengit. Jika Zichen meninggal, aku, Li, bersumpah akan memusnahkan klan Luo dan klan Wu kemanapun aku pergi. Sumpah kejam kepala balai Li bergema di dunia luar. Aku juga bersumpah bahwa jika kau membunuh Zichen, aku akan menjaminmu semua kemuliaan dan sumber daya di Nimbus Marsial Ancestor. Tetua pertama tidak mau kalah. Berani sekali kau. Keduanya bertarung dengan sengit. Apa yang harus kita lakukan? Dalam formasi, keduanya saling memandang. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Bunuh. Mata tetua Wu berkilat dengan jejak niat membunuh. Membunuh. Robin mengangguk. Cahaya dingin melintas di matanya. Di bawah tatapan putus Asasu Mengyao dan Lin Sui, dia melancarkan serangan terakhir ke arah Zichen. Kedua tinju mereka membawa kekuatan alam Siantian saat mereka meninju wajah Zichen. Dengan serangan sekuat itu, belum lagi Zichen, bahkan binatang iblis Siantian pun pasti akan mati. Di atas kepalan tangan, cahayanya menyilaukan, dan membawa aura yang menakutkan. Namun, saat kedua kepalan tangan itu tiba di depan Zichen, seolah-olah mereka telah jatuh kerawa, dan kecepatan mereka langsung melambat. Kemudian, di bawah mata telanjang, energi yang melonjak pada kepalan tangan itu menghilang, seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, menghilang sedikit demi sedikit. Saat mereka tiba di depan Zichen, tinju mereka sudah tidak memiliki kekuatan apapun. Kedua tinju ringan itu baru saja mendarat di depan wajah Zichen ketika mereka berhenti, seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra pembekuan tubuh pada mereka. Wajah mereka berdua berubah, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Bukan hanya kekuatan serangan penuh mereka yang hilang, mereka bahkan tidak bisa menarik kembali tinju mereka. Seolah-olah mereka masih tidak menyerang. Suara tetua pertama terdengar. Jelas, pertempuran di luar telah kalah. 78. Kenapa kamu masih linglung? Cepat lakukan. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Suara dingin tetua agung terdengar. Rupanya, dia telah merasakan semua yang terjadi dalam formasi itu. Keduanya tetap tidak bergerak. Zichen juga tidak bergerak. Jantungnya berdetak tanpa henti. Gelombang energi perak mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuhnya yang terluka pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, tulang-tulangnya yang patah juga sembuh. Sudah ku bilang aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Apa yang kau pikirkan? Lakukan saja. Tetua agung mulai meraung, diikuti teriakan lain. Tampaknya dia bukan tandingan Master Quilly. Sudut mulut mereka berkedut. Mata mereka dipenuhi kengerian. Mereka tidak bisa menarik tinju mereka. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka merasa seolah-olah ada ular berbisa yang tersembunyi di kehampaan di depan mereka. Ular itu menatap mereka dengan dingin. Selama mereka bergerak, ular berbisa itu akan langsung merenggut nyawa mereka. Keduanya membuka mulut tetapi tidak berani mengatakan apapun. Lakukan. Sang tetua agung meraung lagi. Dia agak histeris. Kemudian, terdengar suara muntah darah yang jelas. Seluruh formasi menjadi tidak stabil. Sampah. Setelah menemukan dua sampah ini, tetua agung ingin mati. Zichen berada tepat di depan mereka. Mereka berdua hanya perlu menggerakkan jari mereka untuk saling menghancurkan. Namun, mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Dan dia bukan tandingan Master Quilly. Kamu sungguh mengecewakan. Pada saat ini, terdengar desahan pelan. Sebuah sosok muncul diam-diam di samping Zichen. Sosok itu adalah seorang lelaki tua. Unggungnya sedikit bungkuk, jenggotnya putih dan matanya berawan. Dia mengenakan jubah linen. Ada banyak bercak di jubahnya dan jubahnya compang kemping. Setelah dia muncul, dia menatap kedua tetua itu dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi kekecewaan. Tidak seorang pun tahu kapan dia muncul. Hanya setelah menghela nafas, mereka berdua melihat lelaki tua yang biasa namun luar biasa ini. Siapa? Siapa kamu? Keduanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka dengan paksa menahan pertanyaan ini di dalam hati mereka. Karena dalam sekejap, formasi itu meledak. Ledakan. Formasi utama meledak, dan semburan energi menyebar ke segala arah. Kedua tetua itu langsung terlempar karena dampak energi itu. Pada saat yang sama, seberkas cahaya mengelilingi Zichen dan dua lainnya, menghalangi dampak energi itu bagi mereka. Formasi origin telah hancur, dan jalan setapak berbatu serta pepohonan hijau di kedua sisinya telah menghilang. Tempat ini kembali ke dunia nyata. Tanahnya benar-benar berantakan. Banyak pohon telah meledak, dan banyak anak tangga telah runtuh. Dalam radius beberapa ratus meter, suasana menjadi sunyi senyap. Tetua agung berdiri di samping. Jubah merahnya berlumuran darah dan ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Formasi asal telah rusak dan dia batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah. Dia melihat ke tempat formasi asal berada dengan terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa formasi asal yang telah dia buat lagi, formasi itu hancur oleh kekuatan yang sangat besar. Dengan sekilas pandang, dia melihat bahwa tatapan terkejut lelaki tua biasa itu langsung berubah menjadi kengerian. Yang agung, tertinggi, pena tua. Suara sang tetua agung mulai bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Hanya dengan pandangan sekilas, tetua agung alam energi sejati itu ketakutan sampai sejauh ini. Identitas lelaki tua ini secara alami luar biasa, dan kekuatannya juga luar biasa. Master kuili berpakaian hitam, dan seluruh tubuhnya seperti lubang hitam besar. Ekspresinya sangat dingin. Setelah melihat lelaki tua biasa ini, sosoknya berkelebat dan dia sudah tiba di depan lelaki tua itu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, tetua tertinggi. Apa, tetua tertinggi? Eksistensi terkuat di Nimbus Marsial Ancestor. Bukankah dia menghilang selama bertahun-tahun? Mengapa dia ada di sini hari ini? Penatua tertinggi, eksistensi terkuat di Nimbus Marsial Ancestor. Dia bahkan lebih kuat dari Master Sekte. Penatua Chen dan Penatua Luo menatap lelaki tua biasa itu. Lidah mereka keluh, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Salam, tetua tertinggi. Namun, pada saat ini, tetua agung sudah berjalan mendekat dengan patuh. Ia seperti seekor domba kecil yang jinak saat ia membungkuk kepada lelaki tua itu. Melihat hal itu, mereka berdua gemetar ketakutan ketika mereka maju dan membungkuk hormat. Apa yang telah kalian lakukan pada leluhur bela di Rinimbus? Suasananya busuk, penuh dengan ular dan tikus. Sang tetua tertinggi mendengus dingin. Matanya yang keruh dipenuhi dengan ketidakpuasan. Kakek, akhirnya kau datang juga. Kau membuatku takut setengah mati tadi. Suara lembut terdengar. Sosok putih melintas, dan sumengyao sudah melangkah maju. Dia memeluk lengan lelaki tua itu dan bersikap genit. Saya sudah lama di sini. Saya hanya ingin melihat potensi Zichen. Dia sangat hebat. Lelaki tua itu tersenyum dengan wajah penuh kasih sayang. Pada saat ini, Zichen berdiri di samping lelaki tua itu. Mulutnya terbuka lebar hingga bisa memuat sebutir telur. Lidahnya keluh dan tercengang. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Anda adalah pena tua tertinggi. Sekalipun semua orang memberi hormat kepada lelaki tua itu, Zichen masih tidak percaya bahwa lelaki tua yang membawa labu anggur dan berbincang dengannya sambil memancing serta minum sambil membawa labu anggur itu adalah tetua tertinggi Nimbus Marsial Ancestor yang terkuat dan paling misterius. Adik kecil, aku harap kau baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Sang tetua tertinggi menoleh dan mengatakan sesuatu yang hampir membuat semua orang muntah darah. Seorang tetua agung yang berwibawa memanggil Zichen dengan sebutan adik kecil. Of, tetua tertinggi benar-benar memuntahkan darah. Tidak seorang pun tahu apakah itu karena shock atau karena luka-lukanya sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Zichen masih tidak percaya. Matanya seperti lonceng tembaga dan mulutnya terbuka lebar sehingga bisa memuat telur. Bagaimana itu tidak mungkin? Tetua agung tertawa terbahak-bahak. Dulu, Yao R memberitahu saya bahwa seorang jenius telah muncul di sekte dan diperlakukan tidak adil. Saya penasaran dan ingin melihatnya. Namun, saya tidak menyangka Anda telah menguasai jari petir. Anda memang luar biasa. Saya bahkan mendengar tentang kisah Anda. Sungguh tidak dapat dipercaya. Zichen menggaruk kepalanya dengan canggung. Hari itu, dia mengira lelaki tua itu hanyalah orang biasa, jadi dia memanfaatkan alkohol untuk mengeluh dan mengungkapkan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia mengatakan semua yang bisa dikatakan, termasuk masalah dirinya yang mencipratkan kotoran. Namun, dia tidak menyangka bahwa lelaki tua biasa itu akan memiliki identitas seperti itu. Gerakan kecil itu membuatnya meringis kesakitan. Suelin segera membantunya, tetapi Lucas Suelin juga tidak ringan. Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat seperti Sumengyao, jadi ketika Robin memukulnya, dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Ketika mata lelaki tua yang baik hati itu tertuju pada Robin dan yang lainnya, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Ia berkata, seorang leluhur bela diri Nimbus yang bermartabat, tetapi karena pemimpin sekte tidak ada di sini, kalian mengacaukan tempat ini. Bagaimana ini bisa menjadi sekte? Ini halaman belakang kalian sendiri. Kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Seorang tetua yang bermartabat benar-benar berkomplot melawan seorang murid. Kalian sangat mengecewakan. Ketiganya menundukkan kepala. Mereka tidak bisa membela diri saat ini. Kekuatan tetua tertinggi tak terduga. Dia sedalam jurang. Mereka bahkan tidak punya sedikitpun pikiran untuk memberontak. Tetua tertinggi sekarang tampak baik, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Siapa di antara mereka yang bukan orang yang tegas? Bahkan jika dia memiliki sedikit kebaikan, itu demi keluarganya. Keringat dingin sudah membasahi tubuh mereka. Ketiganya menundukkan tubuh dan tidak bergerak. Tetesan keringat menetes dari dahi mereka. Pemimpin sekte tidak ada di sini, dan kalian diam-diam menambahkan tempat murid inti. Kalian bahkan berbohong dengan mata terbuka lebar. Kalian berbicara tentang kebenaran, tetapi melakukan hal-hal yang meragukan. Kalian, benar-benar sampah dari leluhur bela diri nimbus. Tetua tertinggi mengangkat tangannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak menurunkannya. Ketiganya ketakutan. Mereka menundukkan kepala dan tidak mengatakan sepatah katapun. Huh, aku sudah tua dan tidak berguna. Aku tidak ingin peduli lagi dengan leluhur bela diri nimbus. Kalian harus pergi ke olah hukuman dan menghadapi tembok. Mengenai bagaimana cara menghadapi kalian, kami akan menunggu pemimpin sekte kembali. Tetua tertinggi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada ketiganya untuk pergi. Ketiganya mengucapkan terima kasih dan bergegas pergi. Kakek, tentang Wu Seng, awalnya posisi murid inti adalah milik Xi Chen. Su Mengyao menjabat tangan tetua tertinggi dengan lembut dan berkata dengan genit. Masalah ini sudah diatur oleh Master Kuil Li. Ambillah posisi murid inti Wu Seng. Kata tetua tertinggi. Baik, guru. Kata kepala Kuil Li. Bentuk sapaan seperti ini membuat Xi Chen ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua seperti hantu yang tampak lebih tua dari tetua agung ini sebenarnya adalah murid tetua agung. Ketiga tetua itu sudah pergi dan langsung menuju aolah hukuman. Mereka sudah mendengar kata-kata tetua tertinggi, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa melindungi orang lain. Bagaimana dengan Xi Chen? Su Mengyao bertanya. Adapun Xi Chen, tetua tertinggi menoleh dan menatap Xi Chen yang sedang disokong oleh Su Elin. Matanya yang berawan tiba-tiba menjadi cerah dan nadanya sangat serius. Xi Chen, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Apa? Xi Chen tercengang. Tiba-tiba dia merasa seperti ada kue besar jatuh dari langit dan mengenai kepalanya. Sebagai murid dari tetua tertinggi, siapakah yang akan menolak hal baik seperti itu? Kau tidak mau, canda tetua tertinggi. Tidak-tidak-tidak, Xi Chen buru-buru menggelengkan kepalanya. Ini adalah hal yang baik, hal yang sangat baik. Dia menggelengkan kepalanya dan mengangguk. Aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung diinterupsi. Tidak, Xi Chen tidak bisa menjadi muridmu. Orang yang berbicara adalah Su Mengyao. Nada suaranya serius dan matanya yang besar sangat bertekad. Mengapa? Beberapa orang bingung dan mereka semua memandang Su Mengyao. Su Mengyao menundukkan kepalanya dan rona merah muncul di wajah cantiknya yang sangat imut. Dia berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh nyamuk dan semut, jika Xi Chen adalah muridku, maka bukankah dia akan menjadi paman seperguruanku? Setelah berkata demikian, wajah Su Mengyao sudah merah padam, bagaikan awan merah di langit. Haha, aku mengerti. Tetua tertinggi menatap Xi Chen, lalu menatap Su Mengyao. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan tawa. Master Kuili juga tertawa, namun tatapan penuh kasih sayang yang biasa ia berikan pada Su Mengyao kini tertuju pada Xi Chen. Berkat perkataan Su Mengyao, Xi Chen akhirnya tidak menjadi murid. Namun, dia sama sekali tidak merasa tertekan, karena tetua tertinggi berkata bahwa meskipun dia tidak menjadi murid, dia masih bisa mengajarinya sesuatu. Terlebih lagi, dia telah resmi mengakui Xi Chen sebagai murid inti. Mulai sekarang, Xi Chen yang tadinya berpakaian putih, akan mengenakan pakaian hitam. Temui aku jika kamu sudah pulih. Sang Tetua Agung pergi setelah mengatakan hal ini. Xi Chen kembali dengan bantuan Lin Sui, yang langsung menarik perhatian banyak murid. Semuanya terkejut. Mengapa Xi Chen masih hidup? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia berkolusi dengan seorang pengikut sekte luar, membunuh seorang murid lainnya, dan ditangkap oleh balai hukuman? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia masih hidup. Beruntung sekali. Kerumunan itu berdiskusi dengan bersemangat. Mereka semua tidak percaya. Banyak dari mereka tahu bahwa masalah ini telah diatur oleh Chen Feng. Xi Chen, tanpa diragukan lagi, akan mati. Namun, Xi Chen telah kembali. Kalian semua belum tahu, tapi kepala balai hukuman sudah menghukum mereka yang memfitnah Xi Chen. Kultivasi mereka telah lumpuh, dan mereka telah dikeluarkan dari sekte. Saya juga mendengar bahwa Wang Meng juga telah diusir. Dan Luomen telah dikeluarkan dari pavilion kontribusi. Kerumunan orang saling memandang dan berkomentar. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kakak senior Chen Feng tidak peduli? 79. Berita tentang Nimbus Marsial Ancestor menyebar sangat cepat. Pada hari kedua, berita tentang Chen Feng tersebar di sekte tersebut. Sudahkah kau mendengar, Chen Feng dikurung di Aula Hukuman? Itu tidak mungkin. Kakak senior Chen Feng adalah pemimpin sekte masa depan. Siapa yang berani mengurungnya? Saya mendengar bahwa dia memfitnah Xi Chen dan mengirim orang untuk membunuh Xi Chen. Masalah ini terungkap. Chen Feng, murid nomor satu Nimbus Marsial Ancestor dan calon pemimpin sekte, jelas merupakan eksistensi yang tinggi di Nimbus Marsial Ancestor. Di sisi lain, Xi Chen hanyalah murid biasa yang baru saja memasuki sekte dalam selama setahun. Secara logika, jika Chen Feng ingin membunuh Xi Chen, itu akan menjadi hal yang mudah. Namun, Chen Feng dikurung di Aula Hukuman. Ini diluar dugaan semua orang. Pada hari ketiga, seseorang mengonfirmasi berita tersebut yang menyebabkan keributan. Pada hari keempat, berita bahwa tiga tetua juga dikurung di Aula Hukuman mengejutkan para murid. Hal ini bahkan lebih tidak terduga. Untuk sesaat, semua orang menebak identitas Xi Chen. Bagaimana dia bisa menjatuhkan Chen Feng dan bahkan menyeret tetua pertama ke Aula Hukuman. Pada hari kelima, di hadapan ribuan orang, Wu Seng, yang dipromosikan menjadi murid inti oleh tetua kedua, keluar dengan keadaan terdesak. Pada saat yang sama, berita bahwa ia diturunkan pangkatnya menjadi murid inti pun menyebar. Wu Seng, yang tadinya berpakaian hitam, kini mengenakan pakaian putih. Ia kini menjadi murid inti dan perlu menukar poin kontribusi dengan sumber daya di masa mendatang. Dari surga ke neraka, perbedaan yang sangat besar hampir membuat Wu Seng hancur. Terlebih lagi, satu-satunya pendukungnya kini berada di Aula Hukuman dan hidupnya tidak diketahui. Mungkinkah ini hanya karena Xi Chen? Apa latar belakang Xi Chen ini? Bagaimana dia bisa menjatuhkan Chen Feng dan menyebabkan para tetua dihukum dan bahkan diturunkan pangkatnya sebagai murid inti? Rangkaian kejadian yang berkaitan dengan Xi Chen membuat semua orang tegang. Pada hari ke-6, berita bahwa Xi Chen telah dipromosikan menjadi murid inti pun datang. Xi Chen telah menjadi murid inti. Saatnya belum tiba untuk penilaian. Siapa yang mengaturnya? Kudengar dia adalah master balai hukuman. His, itu dia. Raja neraka bertopeng besi itu. Xi Chen ini benar-benar beruntung. Dia benar-benar berhasil naik ke Aula Hukuman. Mengapa aku tidak seberuntung itu? Semua orang membicarakannya. Di antara leluhur bela diri Nimbus, Xi Chen menerima perhatian paling banyak. Selain itu, beberapa orang telah melihat situasi saat ini dan membuat tebakan berani bahwa Xi Chen memiliki kemungkinan menjadi pemimpin sekte masa depan. Sebagai orang yang terlibat, Xi Chen diam-diam berkultivasi di kamarnya. Luka-luka Xi Chen hari itu sangat parah, tetapi luka-lukanya telah sembuh dalam sehari setelah dia kembali. Hati Xi Chen seperti harta karun potensial yang besar, terus-menerus melepaskan potensinya. Setelah itu, tibalah saatnya untuk berkultivasi. Xi Chen bertarung melawan dua lawan alam Xiantian berturut-turut. Di kedua kesempatan itu, dia berada di ambang kematian. Dia benar-benar mengerti bahwa kekuatannya tidak cukup. Sebotol trukidan menghilang di depan mata Xi Chen. Aliran energi perak mengalir deras ke tubuhnya, seperti gelombang besar yang menyapu pasir, berulang kali menyapu tubuhnya. Tiga hari kemudian, semua trukidan telah disempurnakan oleh Xi Chen. Kekuatannya masih belum menembus batas, dan dia masih berada di puncak level ke-9 dari trukidan dari trukid realem. Namun, fisiknya terus berubah siang dan malam. Miaokong tidak lagi mengirimkan pilki sejati. Xi Chen telah memurnikan semua ramuan spiritual, dan hanya menyisakan bunga roh air. Bunga roh air telah mekar selama seribu tahun, dan layu setahun yang lalu. Ketika Xi Chen memetiknya, bunga itu sudah layu. Jelas sudah mendekati dua ribu tahun. Ini adalah panen terbesar Xi Chen di Taman Ramuan Roh. Kekuatanku sudah mencapai titik jenuh. Jika aku mengonsumsi lebih banyak trukidan, efeknya tidak akan terlalu besar. Xi Chen menatap bunga roh air di tangannya dan akhirnya mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa berharganya sesuatu, jika tidak digunakan, itu hanya akan menjadi hiasan. Selain itu, sejak dia memetiknya, energi spiritual bunga roh air telah perlahan terkuras abis. Tanpa kotak diok asli untuk menyimpan ramuan spiritual, semakin lama energi spiritual bunga roh air tertinggal, semakin banyak energi spiritual yang akan terkuras abis. Pada hari keempat, Xi Chen duduk dengan tenang. Dia memegang bunga roh air di tangannya dan siap menelannya. Bunga roh air yang berusia hampir 2000 tahun itu mengandung sejumlah besar energi roh. Xi Chen tidak berani menelannya sekaligus. Dia hanya bisa memetik kelopaknya satu per satu. Bunga roh air bersinar terang, bening dan halus. Begitu Xi Chen memetiknya, bunga itu berubah menjadi manik diok bening. Bunga itu berkilau dan berseri, dan mengandung sejumlah besar kiroh. Xi Chen menelannya dalam satu tegukan. Seolah telah dipadatkan seribu kali, manik diok energi roh memasuki perutnya dan berubah menjadi aliran deras, menyerang tubuh Xi Chen. Xi Chen menenangkan dirinya dan mulai mengoperasikan teknik tempering tubuh guntur surgawi untuk menyerap energi deras ini. Ledakan. Di dalam tubuhnya, terdengar suara gemuruh, seperti guntur dan kilat. Ombak besar bergulung-gulung. Energi murni itu seperti banjir yang menerobos bendungan, menyembur keluar dari hatinya dan mengalir deras menuju tubuhnya. Di dalam energi bunga roh air yang berusia ribuan tahun, terdapat sifat unik seperti air, yang dapat dengan mudah mengubah tubuh Xi Chen. Tubuh Xi Chen sekali lagi mengalami transformasi. Transformasi ini adalah transformasi sejati kedua yang telah dialaminya sejak energi petir memasuki tubuhnya. Transformasi kali ini tidak kurang dari pertama kali dia kembali dari kematian dan membersihkan tubuhnya. Gelombang besar bergulung-gulung, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Tubuh Xi Chen seakan-akan mengandung sebuah dunia. Di bawah energi yang tak berujung, dunia ini tengah mengalami transformasi mendasar. Darah, tulang, kulit, dan bahkan sum-sum tulangnya semuanya berubah. Dengan nutrisi energi yang terus-menerus, transformasi Xi Chen terlihat oleh mata telanjang. Bunga roh air hanya memiliki sembilan kelopak. Setelah memberikan dua kelopak kepada ular piton raksasa siantian, Xi Chen masih memiliki tujuh kelopak tersisa. Seiring berjalannya waktu, kelopak-kelopak bunga itu menghilang di hadapan Xi Chen. Di dalam tubuh Xi Chen, suara gemuruh terus berlanjut. Suara ombak besar berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh suara gemuruh guntur. Itu seperti guntur sembilan surga, turun dari langit dan mendatangkan malapetaka pada semua hal, tetapi juga membawa jenis kelahiran kembali yang berbeda. Cahaya perak berkelebat di sekitar tubuh Xi Chen. Matanya sedikit tertutup, dan tekanan besar muncul dari tubuhnya. Seolah-olah dewa guntur telah turun ke dunia fana, agung dan perkasa. Lengkungan petir melingkari tubuh Xi Chen. Pakaiannya langsung meledak, berubah menjadi debu. Dia benar-benar telanjang. Kulitnya seperti batu giyok, memancarkan cahaya yang berharga. Seolah-olah langit dan bumi adalah Xing Chen, atau seolah-olah dia adalah sambaran petir perak yang tidak aktif, dipenuhi dengan perasaan misterius. Tubuh dan pikiran Xi Chen kosong. Dia sekali lagi memasuki ruang perak dan melihat pemuda petir itu. Pada saat ini, pemuda itu seperti dewa surgawi. Matanya berbinar dengan cahaya perak, dan petir menyambar. Naga petir melingkarinya, dan auranya melonjak. Seolah-olah dewa surgawi telah mencapnya ke dalam hati Xi Chen. Peng, peng, peng. Kelopak bunga roh air yang tersisa di depan Xi Chen tiba-tiba meledak. Setelah itu, akar, tangkai, dan daun semuanya meledak, berubah menjadi aliran kecil yang mengalir ke tubuh Xi Chen. Petir menyambar, guntur bergemuruh, dan cahaya perak menyambar. Ruangan yang gelap gulita itu menjadi gemilang dengan cahaya perak. Xi Chen bagaikan dewa surgawi, duduk di tengah ruangan. Pada malam itu, banyak murid merasakan aura yang menindas. Aura ini secara langsung memengaruhi pikiran mereka. Aura itu bagaikan kekuatan surgawi yang besar dan dahsyat, mengguncang jiwa mereka. Kultivasi banyak murid terhambat, dan mereka semua bangkit dan keluar. Tidak ada bintang atau bulan di langit, dan dunia menjadi sangat gelap. Suasana sunyi senyap, dan hanya aura yang menindas yang menyelimuti sekeliling. Para murid ingin mencari sumber aura yang menindas ini, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Persepsi spiritual banyak murid tampaknya terhalang pada saat ini, dan mereka seperti lalat tanpa kepala yang terbang ke sana kemari secara acak. Kekuatan surgawi yang mengerikan itu berlangsung sepanjang malam. Saat langit hendak cerah, aura yang menindas ini akhirnya menghilang. Para murid menghela nafas lega, dan mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Tiga hari kemudian, pintu yang telah ditutup selama hampir setengah bulan akhirnya terbuka. Zichen, berpakaian hitam, berjalan keluar. Matanya seperti mata Singchen, bersinar dengan cahaya perak, sangat terang. Saat dia berjalan, tubuhnya memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Tekanan ini seperti kekuatan surgawi. Cahaya perak samar terpancar dari tubuhnya, dan ular-ular listrik kecil terus-menerus berenang di sekitar tubuhnya. Dengan satu langkah, cahaya perak di mata Zichen menghilang. Dengan dua langkah, tekanan di sekitarnya menghilang. Pada langkah ketiga, Zichen sudah mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Cahaya perak di sekitarnya menghilang, dan semuanya kembali sunyi. Zichen berdiri di luar ruangan, diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Di kejauhan, beberapa murid muncul satu demi satu. Ketika mereka melihat Zichen berpakaian hitam, wajah mereka langsung berubah. Tatapan mereka tertuju pada token hitam di pinggang Zichen, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Beberapa hari yang lalu, tersebar berita bahwa Zichen tidak perlu mengikuti penilaian untuk menjadi murid inti, menggantikan Wu Seng. Zichen membuka matanya, ekspresinya acuh tak acuh. Salam, kakak senior Zichen. Selamat pagi, kakak senior Zichen. Kakak senior Zichen, kamu bangun pagi sekali. Kamu benar-benar pekerja keras. Sekelompok murid datang menyambutnya, dengan senyum paling ramah dan rendah hati di wajah mereka. Zichen tersenyum dan menganggupkan kepalanya sebagai jawaban. Ini adalah sifat manusia. Dulu, ketika mereka melihat Zichen, mereka semua mendengus dingin dan mengejeknya. Ketika mereka dibawa pergi oleh balai hukuman, mereka telah mendengar banyak kata-kata yang tidak menyenangkan. Namun hari ini, setiap orang di antara mereka menyambutnya dengan senyuman. Ada banyak orang yang datang untuk menyambutnya. Zichen memiliki lebih banyak saudara muda hari ini, dan lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan ke sini. Zichen, akhirnya kau keluar. Miaokong berjalan mendekat dari kejauhan, wajahnya penuh kegembiraan. Selamat, kau benar-benar telah memasuki sekte dalam. Zichen meninju Miaokong dan tertawa, bahkan kau mengolok-olokku. Sekarang kau seorang selebriti, berhasil memasuki inti dan menjadi murid inti, jadi kau dapat menggunakan sumber daya sesuai keinginanmu. Sekarang, seluruh sekte membicarakanmu, mengatakan bahwa kau adalah Chen Feng yang lain. Canda Miaokong. Bah, jangan bandingkan aku dengan sampah seperti Chen Feng. Keduanya mengobrol sambil berjalan, lalu segera menghilang di antara kerumunan. Momong-mongong, Su Mengyao sudah mencarimu beberapa kali. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Apakah dia sudah pulih dari luka-lukanya? Tanya Zichen. Dia sudah pulih sejak lama. Miaokong menghela nafas, aku tidak menyangka identitas Su Mengyao begitu istimewa. Dia adalah cucu dari tetua agung. Nak, kau benar-benar mengagumkan. Satu Lin Sui, dan satu Su Mengyao, bagaimana mereka berdua bisa menyukaimu? Nak, menurutku penampilanmu biasa saja. Miaokong yang biasa menatap Zichen yang tampan. Jangan bicara omong kosong. Su Mengyao adalah seorang jenius dengan status bangsawan, bagaimana dia bisa menyukaiku? Ketika Zichen melihat Su Mengyao, Su Mengyao sedang bersama Lin Sui. Luka-lukanya sudah pulih, tetapi setelah tidak bertemu mereka selama setengah bulan, Zichen melihat keduanya dan merasa ada sesuatu yang lebih dari mereka. 80. Tetua Agung, mengapa Anda mencariku? Aku tidak tahu. Dia bilang kau harus mencarinya. Su Mengyao menggelengkan kepalanya. Zichen menganggup dan bertanya dengan khawatir, apakah lukamu sudah pulih? Dahulu kala, Lin Sui tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipit kecil yang lucu, seperti bunga trate giok yang sedang mekar, cantik dan anggun. Kamu harus pergi sekarang. Su Mengyao juga tersenyum. Setelah bertemu lagi, jarak di antara mereka berkurang dan hubungan mereka menjadi lebih baik. Tidak seperti sebelumnya, ketika selalu ada jarak yang tidak dapat dijelaskan di antara mereka karena perbedaan status dan kekuatan. Di mana saya bisa menemukannya? Su Mengyao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Kakek bilang kamu bisa menemukannya. Di bukit yang sama, di danau yang sama, seorang lelaki tua dengan labu anggur sedang minum dan memancing. Zichen berjalan mendekat dengan tenang, takut mengganggunya. Kau di sini, ucap Tetua Agung tanpa menoleh. Zichen memberi hormat kepada Tetua Agung. Zichen membungkuk hormat. Cukup, singkirkan semua tipu dayamu. Sang Tetua Agung melambaikan tangannya. Air danau itu begitu jernih sehingga dasarnya bisa terlihat. Ikan-ikan berenang di sekitar kail di air, dikelilingi oleh rumput hijau dan pepohonan. Ratusan bunga bermekaran, dan wanginya sangat kuat. Itu seperti surga. Zichen berjalan mendekat dan duduk di sebelah Tetua Agung. Haha, umpannya sudah dimakan ikan. Tetua Agung tiba-tiba tertawa, menggoyangkan tongkat pancingnya, dan seekor ikan besar akhirnya memakan umpan itu. Ayo, kita makan. Ini sangat segar. Setelah melepaskan ikan dari kailnya, Tetua Agung tertinggi memberi isyarat kepada Zichen untuk membantu. Ikan itu besar, beratnya lebih dari dua pon. Zichen dengan cekatan membelah perutnya dan membuang sisiknya. Setelah beberapa saat, api unggun dinyalakan dan aroma ikan memenuhi hidung mereka. Tetua Agung, Mengyao bilang kau mencariku karena ada sesuatu yang mendesak. Mereka sudah berada di sana selama dua jam, dan keduanya hanya mengobrol omong kosong. Sekarang setelah ikan bakarnya selesai, lelaki tua itu masih belum memulai pekerjaannya. Apa pendapatmu tentang Mengyao? Orang tua itu tiba-tiba menatap Zichen dan bertanya alih-alih menjawab. Apa maksudmu? Zichen tercengang dan tidak mengerti. Apa pendapatmu tentang dia? Sangat bagus. Zichen berkata, dia cantik, baik hati, dan jujur. Dia juga sangat berbakat. Dia benar-benar dewi yang sempurna tanpa cacat. Dia secara tidak sengaja turun ke dunia fana. Zichen sangat mengagumi Su Mengyao. Mendesah. Tetua Agung tiba-tiba menghela nafas dan berkata, tetapi dia adalah orang yang hidupnya keras. Dia kehilangan kedua orang tuanya ketika dia masih muda dan dibesarkan oleh saya, lelaki tua ini. Dia tidak pernah menikmati kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dia tampak riang, tetapi sebenarnya dia tidak bahagia sama sekali. Orang tua itu adalah kakek Su Mengyao. Orang tua Su Mengyao adalah putra dan menantunya. Itu seperti seorang pria berambut putih yang mengantar anaknya sendiri. Nada suaranya suram saat ini. Zichen tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengarkan dengan tenang. Tetua Agung mengoceh panjang lebar. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Huh, aku sudah sangat tua. Aku baru saja mengenang masa lalu. Alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk meminta bantuanmu, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Minta bantuanku. Zichen tertegun, wajahnya penuh keraguan. Aku hanya seorang kultifator teruki realem. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku bisa melihat bahwa Yao, er sangat baik padamu. Dia sudah menduga bahwa tetua Agung ingin berurusan denganmu. Demi dirimu, dia langsung datang kepadaku. Itulah sebabnya aku bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Kau harus tahu, ini adalah pertama kalinya dia meminta bantuanku sejak dia masih kecil. Tetua Agung menghela nafas, jadi aku ingin memintamu untuk menjaga Yao, er dengan baik di masa depan. Jangan biarkan dia terluka. Ini, Zichen tercengang. Dia bukan orang bodoh. Dari nada bicara Tetua Agung, dia mendengar makna lain. Zichen memikirkannya dan merasa sedikit takut. Meminta dia untuk menjaganya. Nada bicara Sang Tetua Agung meminta agar dia menjaganya. Kamu tidak bersedia? Tidak, Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja aku hanyalah seorang kultifator truki realem. Aku tidak punya kekuatan untuk membiarkannya begitu saja. Siapapun yang berada di Inate Ranker dapat membunuhku. Namun, Tetua Agung, kau kuat. Kau adalah orang nomor satu di Nimbus Marsial Ancestor. Dengan keberadaanmu, siapa yang berani menyakiti Meng Yao? Selagi dia berbicara, Zichen menatap lelaki tua itu dengan waspada. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Nimbus Marsial Ancestor telah berdiri selama bertahun-tahun. Kau lah satu-satunya orang yang tidak bisa kulihat. Jadi kau bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Kau adalah seorang jenius yang langka. Hanya dalam setahun, kau mampu menembus beberapa alam. Fakta telah membuktikan bahwa kau bukanlah orang yang biasa-biasa saja, tetapi seorang jenius. Dan karaktermu sangat baik. Meskipun terkadang kamu bimbang dan berhati lembut, kamu tidak pernah ragu dalam menghadapi masalah besar. Aku sudah lama memperhatikanmu. Aku tahu karaktermu dengan baik, jadi aku pasti tidak salah memilihmu. Tentu saja, ini hanya satu hal. Hal terpenting adalah Yao Er memiliki kesan yang baik terhadapmu. Kau lah yang disukainya. Itu sudah cukup, kata Tetua Agung. Tapi, Zichen ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kau khawatir tentang Sue Er, kan? Jangan khawatir, dia akan setuju. Tetua Agung tersenyum misterius. Kamu tidak perlu langsung menjawabku. Pikirkanlah kembali. Tidak perlu terburu-buru. Zichen menganggup dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Tetua Agung tiba-tiba berkata, saya melihat bahwa Anda telah memahami jari petir. Ini adalah sesuatu yang saya peroleh secara tidak sengaja. Mungkin berguna bagi Anda, tetapi belum lengkap. Saya tidak tahu apakah Anda cukup beruntung untuk mempelajarinya. Orang tua itu mengeluarkan sebuah buku kusut dari dadanya. Buku itu sangat tua. Ada jejak serangga di atasnya, membuktikan bahwa buku itu sudah lama berada di sana. Kertas itu sepertinya bisa robek kapan saja. Saat orang tua itu menyerahkannya, salah satu halamannya sudah jatuh dan ditangkap oleh Zichen. Karena kekuatan tersebut, salah satu halaman langsung berubah menjadi debu. Ini adalah barang rongsokan yang sama sekali tidak berguna. Zichen bahkan meragukan apakah barang itu layak untuk dilihat. Namun, meskipun begitu, lelaki tua itu tampak sangat serius. Ketika dia menyerahkannya, Zichen bahkan melihat air mata di mata lelaki tua itu. Seolah-olah barang rongsokan ini telah membawa kembali kenangan tak berujung dari masa lalunya. Zichen tidak berani lalai. Dia menerimanya dengan hati-hati. Di bawah pengaruh serangga, dia hampir tidak bisa membaca kata-kata di atasnya. Sembilan Petir Ini adalah tulisan tangan yang relatif kuno. Zichen cukup beruntung untuk mempelajarinya. Mampu mengenalinya di antara begitu banyak serangga dapat dianggap sebagai semacam takdir. Ini adalah semacam teknik gerakan kecepatan ekstrim. Legenda mengatakan bahwa jika digunakan secara ekstrim, seseorang akan dapat bergerak secepat langit dan bumi. Namun, tidak ada yang pernah mempelajarinya, dan sekarang bahkan lebih tidak lengkap. Aku akan membiarkanmu mencoba keberuntunganmu. Orang tua itu gemetar. Pada saat ini, emosinya sangat tidak stabil. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Baiklah, terima kasih, tetua. Zichen berkata dengan penuh rasa terima kasih sambil dengan hati-hati menyimpan buku kuno itu dan membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Pergi. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan Zichen pergi. Di tepi danau yang jernih, seorang lelaki tua memegang labu anggur dan minum sendirian. Pikirannya menjadi liar, seolah-olah ia telah kembali ke lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Demi beberapa hal yang tidak berguna, dia mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak ragu menyinggung orang-orang Marsial Ancestor. Setelah pertempuran yang menggemparkan, dia kehilangan putranya, menantu perempuannya, dan saudara-saudaranya. Namun sebagai gantinya, dia mendapatkan setumpuk sampah yang tidak berguna. Dia menyesalinya. Dia kejam. Dia merasa bersalah selama puluhan tahun. Zichen kembali ke sekte. Sebagai murid inti, dia tentu saja tidak akan tinggal di kediaman sekte dalam. Ketika dia melewati sekte luar, dia melihat Wu Seng. Tetua kedua yang melindunginya dikurung di aulah disiplin. Ia menderita pukulan hebat dan hampir pingsan. Pada saat yang sama, para pengikut sekte dalam menambah penghinaan atas cedera. Di masa lalu, dia adalah murid inti. Setiap orang yang melihatnya harus memanggilnya kakak senior. Setiap orang melihatnya sebagai gunung dan memujanya tanpa henti. Mereka mengungkapkan semua rasa hormat dan kerendahan hati kepadanya. Namun hari ini, dia jatuh dari gunung. Mereka yang mengaguminya, mereka yang memujinya, dan mereka yang menunjukkan senyum paling rendah hati kepadanya. Hari ini, mereka akan mengucapkan kata-kata paling kejam dan sarkastik seratus kali lebih banyak. Itulah sifat manusia. Ketika Zichen tiba, para murid yang mengejeknya menganggup dan menyapanya dengan senyum hormat dan rendah hati. Halo, kakak senior Zichen. Jangan panggil aku kakak senior. Mungkin suatu hari nanti, aku akan seperti dia. Ekspresi Zichen tenang. Dia melirik Wu Seng dan kemudian pergi. Huff, ini semua salahmu. Kakak senior Zichen tidak puas dengan kita. Kau lah, orang yang tidak punya bakat, yang mencuri posisi kakak senior Zichen. Kerumunan itu tidak berani melampiaskan kemarahan mereka pada Zichen. Sebaliknya, mereka mengalihkan kemarahan mereka pada Wu Seng. Sayang sekali bahwa pemuda yang bersemangat dan berbakat dari tahun lalu tidak dapat menahan pukulan itu dan benar-benar pingsan. Namun, selama tetua kedua tidak sepenuhnya pingsan, dia akan bertahan. Dia akan membuat orang-orang ini, dan Zichen, membayar kembali penghinaan yang telah dideritanya hari ini seribu kali lipat. Selama pemimpin sekte kembali, semuanya akan menjadi lebih baik. Itulah satu-satunya keyakinan yang dimiliki Wu Seng di dalam hatinya. Di bawah bimbingan seorang pelayan, Zichen tiba di kamarnya. Itu adalah loteng dua lantai dengan fasilitas lengkap. Selain berbagai jenis furnitur, ada beberapa benda giyok di ruangan itu. Ruangan itu hangat dan nyaman, dan bahkan kispiritualnya jauh lebih kaya. Pelayan yang melayani Zichen membawa menu. Banyak hidangan dibuat dengan ramuan. Ada juga daftar keterampilan pertempuran dan ramuan yang dapat dipilih Zichen. Semuanya gratis, tetapi ada batasan, kalau-kalau murid inti akan menggigit lebih banyak dari yang bisa mereka kunyah. Di halaman terakhir, Zichen bahkan melihat pil siantian yang diimpikan Su Yan dan yang lainnya. Perlakuan terhadap murid inti memang berbeda. Zichen mendesah dalam hatinya, tetapi tidak memilih apapun. Dalam jalur kultivasi, cara terbaik adalah menyeimbangkan antara ketegangan dan relaksasi. Sebelumnya, Zichen telah berkultivasi dengan sekuat tenaga, dan kekuatannya telah menembus berkali-kali. Sekaranglah saatnya untuk bersantai. Jika seutas tali diregangkan terlalu kencang dan dalam waktu yang lama, tali tersebut akan putus. Setelah memesan dua hidangan dan memakannya, Zichen mengeluarkan Nine Passing Thunderbolt dan mempelajarinya. Karakter-karakter kuno itu sulit dipahami, dan beberapa bagian telah dimakan serangga. Zichen hanya bisa mengandalkan tebakan untuk mengenalinya. Pada hari pertama, Zichen tidak mempelajari apapun. Secara keseluruhan, ia mengenali kurang dari seratus karakter kuno. Bagi Nine Passing Thunderbolt, yang memiliki ribuan karakter, ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Selama sisa waktunya, Zichen mempelajari sembilan petir yang berlalu sambil mencari-cari di buku-buku kuno untuk mengidentifikasi tulisan tangannya. Dengan menambahkan tebakannya sendiri, ia perlahan-lahan mengembalikan sembilan petir yang berlalu yang sebenarnya, yang dikenal sebagai gerak kaki tercepat di dunia. Dalam sekejap mata, tujuh hari berlalu, dan Zichen hanya mengenali seribu karakter. Di ruang petir, pemuda petir itu tidak muncul untuk waktu yang lama. Jelas, dia belum sepenuhnya memahami teknik gerakan ini. Pada hari ke-8, orang-orang dari Sekte Bela Diri Perang datang untuk berdiskusi kapan mereka harus membayar uang yang telah mereka hilangkan. Tetua Agung tidak ada di sini, jadi yang bisa mengatur semuanya di sini adalah tetua ketiga. Namun, dia tidak bisa membuat keputusan, jadi dia hanya bisa menundanya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!